Kelana Buana Jilid 12 Sebaliknya N.I.O. Bok berpaling dan menjurah hormat kepada Chow Shok Toh, katanya, Chow Lociampual, aku orang si N.I.O. masih ada sebuah persoalan yang belum ku mengerti, mohon penjelasan dari kau orang tua. Silakan katakan sahut Chow Shok Toh. Tanya N.I.O. Bok, istriku lari ke tempat bibinya, adakah dia membawa puteraku? Soal puteramu aku kok tidak melihatnya, jadi hanya istriku seorang saja? Chow Shok Toh mengiakan. Setelah menanyakan dan mendapat ketegasan dari Chow Shok Toh, N.I.O. Bok berpaling lagi berhadapan kepada Beng Goan Chow, ejeknya tertawa dingin, soal kau melarikan istriku katakan saja memang salahku menuduh kau. Tapi puteraku jelas adalah kau yang merebut, soal ini ku kira kau tidak bisa mungkir. Istriku biar ku cari sendiri, sebaliknya puteraku harus kau kembalikan. Jengkel dan gusar pula Beng Goan Chow dibuatnya, serunya, sudah ku jelaskan secara gamblang tiada kejadian itu atas diriku. Kenapakah selalu mencari gara-gara? Suara N.I.O. Bok juga makin keras, serunya, apakah Toh Aciku dan ke-6 muridku semua sama buta? Mereka melihat jelas kau adanya. Beng Goan Chow tertawa dingin, katanya, mereka benar-benar melihat aku sendiri? Sungguh kejadian lucu yang paling menggelikan di seluruh kolong langit. Kapan kau dikebumikan? Tanggal 4 bulan 7. Tanggal 4 bulan 7 aku masih berada di Soh Ciu. Kalau kau tidak percaya bisa ku cari saksi sebagai bukti kebenaran kata-kataku. Tantian ih menyelah bicara, manusia memang ada yang berbentuk hampir mirip. Kito aku, bukan mustahil menantu keponakanmu itu salah lihat orang lain. Terpaksa kikiannya menerangkan, orang itu mengenakan kedok. Tapi kecuali Beng Goan Chow, siapa pula yang bisa merebut anak N.I.O. Bok? Beng Goan Chow menjengek dingin, ujarnya, hakikatnya kalian tidak melihat jelas mukaku sendiri, bagaimana bisa menuduhku dengan sewenang-wenang? Kikiannya menjadi gusar, teriaknya, Beng Goan Chow, jelek-jelek kau pun seorang tokoh dari si Yau Kim Juan, kenapa berkelakuan begitu tidak tahu malu main mungkir segala? Kecuali kau bisa meringkus orang berkedok itu kehadapanku, kalau tidak kecurigaan ini betapapun tidak bisa kau cuci bersih meski air sungai kuning menjadi kering. Di saat kedua pihak sama ngotot dan berdebat seru, mendadak terdengar seseorang berseru lantang, di mana putra N.I.O. Bok, aku tahu. Siapakah orang berkedok itu, aku pun tahu. Tampak seorang laki-laki berdandan seperti pelajar membawa kipas berjalan keluar dari rombongan orang banyak. Sampai di hadapan N.I.O. Bok ia unjuk seri tawa geli, katanya, N.I.O. Busu, ku kira kau masih kenal padaku bukan? Meski hari itu kau menyamar dan mengenakan kedok, tapi aku masih bisa mengenali dirimu. Dalam kejap lain, betapapun licik dan licin serta besar ketabahan N.I.O. Bok, tidak urung ia tersentak kaget dan pucat pasti selebar mukanya. Ternyata laki-laki pertengahan umur yang berdandan seperti sastrawan ini tak lain tak bukan adalah salah satu dari Tiam Jong Siang Set yaitu Toan Siu Si. Biasanya Tiam Jong Siang Set malang melintang di daerah barat daya yang angker dan sepi, namun banyak hadirin yang mengenalnya. Loh, bukankah dia orang kedua dari Tiam Jong Siang Set, Ling Bin Susing Toan Siu Si? Orang macam apakah Tiam Jong Siang Set? Mereka tokoh-tokoh aneh di antara sesat dan lurus, orang ini nomor dua, masih seorang lagi bernama Pok Tian Tiao bergelar pet P.I.I. Ing Wan. Kabarnya jejak mereka jarang keluar dari Tiam Lem, hari ini sejauh ribuan li meluruk ke Thaisan, sungguh aneh dan mengherankan. Tidak, dua bulan yang lalu kabarnya dia pernah muncul di Soh Chiu, malah pernah berkelahi pula dengan Beng Go An Chau. Lah, kan seharusnya dia membantu pihak N.I.O. Bok, namun gelagatnya malah kebalikannya. Watak Ling Bin Susing Toan Siu Si memang aneh dan tersendiri, sepak terjang tidak menentu, pihak mana yang hendak dia bantu, sulit diraba dan diketahui. Begitulah timbul kegemparan di antara hadirin yang sama kenal siapakah sebenarnya Tiam Jong Siang Set itu, mereka sedang membicarakan dirinya. Beng Go An Chau yang berdiri di tengah gelanggang dan Hun Chilo yang menyendiri di pojokan sana jauh lebih kaget dan tidak habis mengerti. Dari mana dia bisa tahu jejak An Ahok A? Mungkin karena malam itu dia terluka di bawah pedangku, maka sengaja hendak merebut puteraku sebagai pembalasan. Tapi Kaira, bagaimana dia bisa tahu orang yang membokongnya malam itu aku adanya demikian pikir Hun Chilo. Tiam Jong Siang Set mengikat permusuhan yang cukup mendalam dengan aku, kenapa Toan Siu Si ini sudit tampil ke depan mencuci kecurigaan orang atas diriku? Begitulah Beng Go An Chau pun bertanya-tanya di dalam hati. Di saat semua orang ribut-ribut sama mengutarakan pendapatnya, Toan Siu Si menggerak-gerakan kipasnya seperti orang kepanasan, sementara itu dia sudah berhadapan dengan N.I.O. Bok. Muka N.I.O. Bok membesi hijau, bentaknya, kau ini membual apa? Selamanya aku belum pernah kenal dan melihat siapakah kau ini? Kau tidak pernah melihat aku? Hahaha, kau tidak kenal aku? N.I.O. Busu memang kau ini seorang pelupa ataukah pura-pura pikun? Hi, hi, belum lagi kau dengar kata-kataku, dengan alasan apapula kau tadi mengatakan aku membual. N.I.O. Busu, bukankah tadi kau ingin mengetahui jejak putramu demikian timbrung Kim Tio Kliu? Cobalah kau dengar apa yang dia ucapkan, ku kira tiada jeleknya. Saking geregetan ingin rasanya N.I.O. Bok bisa menyobek badan Toan Siu Si menjadi dua potong. Tapi Kim Tio Kliu ikut menimbrung bicara dan menjadi hakim yang menegakkan keadilan, maka dia tidak berani sembarang bergerak, terpaksa ia mengeraskan kepala, sementara jantungnya berdebur keras, dengan perasaan tidak tentram ia mendengarkan penjelasan Toan Siu Si. Berkata Toan Siu Si perlahan-lahan, Kilosian Sing, kau pun salah terka. Orang berkedok yang merebut N.I.O. Hoa di rumah keluarga N.I.O. bukan Beng Go Ancao, tapi adalah Song Teng Siau. Dari mana kau tahu? Tanya Kikian ya. Beng Go Ancao pun terkejut, tanpa sadar ia berteriak, aku tidak percaya, kenapa Song Teng Siau bisa merebut anak itu? N.I.O. Bok menggerutu, Beng Go Ancao atau Song Teng Siau, sama saja. Siapa tidak tahu bahwa mereka sahabat kental? Katakan saja orang berkedok itu benar Song Teng Siau adanya, pasti dia mendapat petunjuk langsung dari Beng Go Ancao. Sebab musabab kejadian itu aku sudah menyelidiki dengan jelas, demikian tutur Toan Siu Si lebih lanjut. Bahwa N.I.O. Bok pura-pura mati, semula N.I.O. Toa Koh masih belum mendapat tahu, dia menyangka istrinya, Hun Chilo, yang mencelakai suaminya. N.I.O. Toa Koh mengusir Hun Chilo keluar dari rumah keluarga N.I.O. dan diharuskan meninggalkan putranya. Anak itu tidak mau ikut padanya, lalu disiksa dan disakiti, Song Teng Siau merasa penasaran melihat perbuatannya yang kasar itu, maka merebut anak itu dari tangannya. Kejadian ini berhasil kau selidiki belakangan, bukan tanya Kikian ya. Toan Siu Si mengiakan. Semula kera bagaimana kau bisa tahu bahwa anak itu terjatuh ke tangan Song Teng Siau demikian desak Kikian ya. Toan Siu Si merangkap kipasnya untuk menuding N.I.O. Bok, sahutnya, dialah yang beritahu kepadaku. Hektometer, jelas dia sudah tahu siapakah orang berkedok itu, sebaliknya hendak memfitnah Benggo Ancao, aku amat sebal dan tidak senang melihat tingkah lakunya yang hina-gina. Maka walaupun aku punya permusuhan dengan Benggo Ancao, mau tidak mau aku harus tampil ke depan menjadi saksi akan kebersihan namanya. Dengan mengeraskan kepala, N.I.O. Bok mungkir mentah-mentah, membual belaka, agaknya kau sedang melihat setan di siang hari bolong. Toan Siu Si membuka kipasnya pula dan dikibas-kibaskan, katanya tertawa, sedikit pun tidak salah, hari itu memang aku melihat setan di siang hari bolong, dan setan itu adalah kau. Kejadian baru berselang dua bulan, N.I.O. Busu, kukira kau masih belum lupa atau pura-pura sudah pikun? Hari itu, kau ajak aku membicarakan urusan hitung dagang, kau minta kami Tiam Jong Siang Set merebut anak itu bukan kedua matanya dengan dingin menatap N.I.O. Bok, sementara mulutnya selalu mengatakan anak itu dan bukan anakmu. Pandangan orang membuat N.I.O. Bok merinding dan berdiri bulu romanya. Beng Goan Chow sendiri juga ragu-ragu, pikirnya, apakah dia sudah tahu asal-usul bocah itu? Gusar dan kaget pula N.I.O. Bok, bentaknya, siapa mau percaya obrolan setanmu, kenapa aku bisa suruh kau merebut puteraku? Toan Siu Si bergelak tertawa pula kipasnya menuding N.I.O. Bok lagi, katanya, bukan saja kau minta kami merebut anak itu, Ingin pula supaya aku menggunakan anak itu membantu kau menuntut balas Ki Kian Ya Kehranan, tanyanya, menuntut balas kepada siapa? Toan Siu Si menjelaskan, dia menyangka Beng Goan Chow adalah musuh bersama kami dan dia Di luar taunya meski aku orang Si Toan bermusuhan dengan orang Si Beng, tapi I bagiku melakukan perbuatan kotor dan hina jenemacam itu Penjelasanmu ini amat mengherankan, demikian ujar Ki Kian Ya Kehranan Bagaimana N.I.O. Bok bisa menggunakan anak sendiri untuk menuntut balas kepada Beng Goan Chow? Latar belakang persoalan ini, N.I.O. Bok cukup jelas mengetahui Dalam hal ini aku bertindak cukup baik dan bajik, tidak enak ku bongkar secara gamblang di hadapan umum Hektometer, N.I.O. Bok, kalau kau paksa aku harus membongkar rahasia ini, baiklah Hati N.I.O. Bok menjadi risau dan gelisah, bentaknya, kau sedang melantur dan woceh apa di sini Betapapun obrolanmu sulit dipercaya Sebagai angkatan tua yang banyak pengalaman, Tantian I tahu bahwa dalam hal ini pasti ada latar belakang yang menyangkut rahasia pribadi orang lain Maka segera ia menyela bicara, sudah jangan bicara ngelantur menarik panjang urusan Di mana anak itu sekarang? Jawab Tuan Siu Si Kalem, aku berhasil merebut anak itu dari tangan Song Teng Siow Sekarang dia sudah menjadi murid kami sudah tentu Kata-katanya ini menimbulkan kegemparan hadirin N.I.O. Bok berteriak, omong kosong Anakku kira bagaimana boleh angkat titik guru kepada kau? Ki Kian Ya menjeleng kepala, katanya, bocah itu tidak kau bawa kemari Katamu dia menjadi muridmu, kira bagaimana kami bisa tahu kebenaran kata-katamu Aku punya bukti sahoto An Siu Si Lalu dari bajunya ia mengeluarkan sebentuk mainan kalung dari jade putih Ternyata mainan kalung ini adalah peninggalan Benggo An Chow kepada Hun Chila sebelum mereka berpisah dulu Barang itu sebagai tanda pengenal dikelak Kemudian hari bila terjadi sesuatu sehingga mereka terpisah jauh Kelak bila anak Mereka besar biarlah mengandal batu mainan kalung itu untuk mencari orang tuanya Tak nyana hari ini ia melihat kembali batu mainan kalung tanpa melihat putranya Meski Benggo An Chow biasanya bisa berlaku tabah dan tenang sekeras batu Tak urung terketuk sanubarinya, rasa pilu dan sedih membuat air matu berlinang di kelopak matanya Untunglah dia masih kuasa menahannya hingga tidak sampai menetes keluar Gejolak perasaan Benggo An Chow lebih rasa haru daripada kaget Bagi N.I.O.B.O.K. rasa terkejut jauh lebih besar dari rasa harunya Entah rahasia apa pula yang hendak dibongkar oleh keparat ini mau tidak mau bergetar sanubari N.I.O.B.O.K. Seorang lagi yang perasaannya jauh lebih gejolak haru dari Benggo An Chow serta rasa kejutnya pun jauh lebih besar dari N.I.O.B.O.K., dia bukan lain adalah Huncilo yang duduk di pinggiran sana Haru dan sedih karena setapak dia lebih mendalami keaslian dari martabat suaminya, sedemikian bejat sampai tidak terkirakan olehnya sebelumnya Selama delapan tahun ini, dihadapanku selalu dia berpura-pura sebagai seorang laki-laki bajik yang punya pandangan luas dan bijaksana Mulutnya yang manis dan anggap anak Hoa sebagai anak kandung sendiri Siapa tahu secara diam-diam ternyata dia hendak mencelakai anak Hoa Hal ini jauh lebih menyakitinya daripada seng suami hendak mencelakai Benggo An Chow Yang dia kagetkan adalah anaknya kini terjatuh ke tangan Tiam Jong Siang Set Sedang Tiam Jong Siang Set punya permusuhan dengan dirinya Ki kian dia melenggong sebentar, lalu katanya, batu mainan ini rasanya memang bukan palsu adanya Timbul nafsu membunuh HEN I.O.B.O.K., katanya, Tiam Jong Siang Set adalah gembong iblis yang kenamaan dari aliran susat Dia merebut anakku tentu tidak salah lagi, di sini berani buka mulut jelas hendak menjebloskan diriku Bo Heng, apakah keparat ini tamu undanganmu? Betapa cerdik Bo Chong Tiu, cepat ia sudah dapat menangkap arti kata-katanya Segera ia geleng kepala, katanya, mana mungkin aku sudi mengundang gembong aliran susat macam dia ini Tuan Siu Si dapat melihat sorot metu Bo Chong Tiu memancarkan sinar aneh, jengeknya dingin Orang Siu Bo, kau hendak main bunuh, belum selesai ia bicara Tanpa berjanji N.I.O.B.O.K. dan Bo Chong Tiu mendadak turun tangan bersama Sekali raih Bo Chong Tiu mengincar tulang pundaknya seraya membentak Orang yang membokong dengan jarum berbisa tadi Apakah kau dia hendak membunuh Tuan Siu Si sudah tentu harus mencari alasan Sebaliknya N.I.O.B.O.K. pun amat benci dan geram tanpa bersuara Menggunakan Kim Kong Lak Yang Jiu ia menghantam tempat penting di punggung orang Terdengar belang dua telapak tangan beradu dengan keras Bo Chong Tiu tergeliat dan mundur dua tapak Tapi orang yang menangkis mundur Bo Chong Tiu ini bukan Tuan Siu Si Adalah Uti Keng Kiranya Uti Keng juga sudah melihat sorot meto Bo Chong Tiu Yang memancarkan sorot buas mengandung hawa membunuh Tapi dia hanya bisa menjaga Bo Chong Tiu Sebaliknya tidak menduga akan perbuatan licik N.I.O.B.O.K. Beng Go Ancawamat terperanjat untuk menolong sudah terlambat Tampak pukulan N.I.O.B.O.K. menyambar deras dan belum kontan seseorang jatuh terpelanting Yang roboh justru adalah N.I.O.B.O.K. sendiri Sementara Tuan Siu Si sudah melejit terbang tinggi Laksana seekor burung bangau melampaui batu panggung terus lari ke belakang gunung Tampak cuilan kain beterbangan di tengah udara Baju di bagian punggungnya berlubang sebesar telapak tangan Dari kejauhan Tuan Siu Si membentak Orang Siu N.I.O.B.O.K. Sakut hati pukulanmu ini Biar ku catat di dalam hati Hektometer, kau Kiranya sejak tadi ia sudah berjaga akan seragapan N.I.O.B.O.K. Di waktu N.I.O.B.O.K. melancarkan serangannya Siang-siang sudah mengerahkan tenaga iwakangnya untuk melindungi punggungnya Tapi pukulan Kim Kong Lak yang Jiu N.I.O.B.O.K. memang cukup lihai Akibatnya meski N.I.O.B.O.K. tergentak jatuh sendiri sampai kaki tangan menghadap langit Tak urung ia sendiri pun menderita luka dalam Tidak berani ia pecah perhatian untuk banyak bicara lagi Sebenarnya dia hendak membongkar habis-habisan tipu musliat N.I.O.B.O.K. Yang sekongkol dengan orang lain Terpaksa urung Luekang bohcong tiuk amat ampuh Namun tak kuasa ia menandingi tenaga raksasa Uti Keng Setelah tergeliat belum lagi ia berdiri tegak Kuatir Uti Keng merangsak lebih lanjut Lekas ia lintangkan kedua tangan di depan dada Bentaknya Kenapa kalian tidak lekas ringkus orang itu? Gembong iblis dari aliran susat tidak diundang berani datang Bunuh saja habis perkara Bohcong tiuk jengek Uti Keng sambil tertawa dingin Apakah kau hendak bunuh orang untuk menutup mulutnya? Kata-kata Tuan Syu Siang tidak sempat diucapkan tadi Akhirnya tercetus dari mulutnya Bohcong tiuk berjing krak gusar Serunya, Uti Keng apa maksudmu? Kedua orang sudah sama mendelik dan melotot Dilihat gelagatnya sudah siap baku hantam Kaum hu siang pe pandang Bohcong tiuk sebagai ciang bunjin Setiap perkataannya adalah perintah Dan semua orang sudah biasa mendengar kata-katanya Maka begitu ia memerintahkan untuk meringkus Tuan Syu Si Bukan saja para murid-murid bawahan sama mengiakan Sampai ciuk heng suami istri yang biasanya berkesan jelek terhadapnya pun Tanpa sadar ikut mengejar menurut perintah Malah ada beberapa orang di antaranya jauh-jauh sudah melontarkan senjata rahasia Untunglah Limbus yang bisa bertindak tegas dan keras Bentaknya, semua dilarang melukai tamu Lekas kembali Ciuk heng tersentak sadar Lekas ia berseru lantang Patuh akan perintah ciang bun Kata-kata ciang bun Ia suarakan lebih keras Semua murid-murid sama mendengar Baru sekarang semua orang teringat Benar, Bohcong tiuk sekarang sudah bukan ciang bun lagi Sudah sepantasnya kita mendengar petunjuk ciang bun Maka berbondong-bondong mereka mundur pula bersama ciuk heng suami istri Waktu Limbus yang berpaling Bohcong tiuk segera unjuk tawa getir Katanya, ciang bun sumuai Harap maaf akan dosaku sembarangan mengeluarkan perintah Tapi aku pun demi perguruan kita Merandek sebentar Bohcong tiuk melanjutkan Pemukaan berdirinya perguruan kita Berani gembong iblis dari aliran siapai menyelundup kemari Kalau tidak diberi sedikit hajaran Mana bisa menegahkan wibawa dan gengsi kita Kata Limbus yang menurut aku Lebih baik kita menundukkan orang dengan kebijaksanaan Meski datang tanpa diundang betapapun dia termasuk tamu kita Bohcong tiuk tertawa dingin Katanya, terhadap tamu tidak boleh kurang ajar Tapi terhadap orang jahat Kukira tidak Perlu memberi kelonggaran Kukira, pasti dialah durjana yang membunuh saksi hidup tadi Kenapa dia harus bunuh orang menutup mulutnya Tanya Limbus yang bukankah terbunuhnya saksi hidup itu Menguntungkan N.I.O. Busu malah Tapi terang gamblang dia bukan membantu pihak N.I.O. Bok Dasar polos dan lapang hati Kata-kata Limbus yang tepat mengenai kunci rahasia dari persoalan ini Saat mana N.I.O. Bok sudah merangkak bangun dibimbing kikiannya Mendengar ucapannya ini Sungguh kejut dan gugup pula Katanya tertawa dingin Lim Chiang Bun Kata-katamu ini Secara langsung mendesak kita Untuk segera menggusur si pembokong yang membunuh saksi hidup itu Kalau tidak Mungkin aku orang si N.I.O. sulit mencuci bersih kecurigaan yang ditumplekan atas diriku N.I.O. Busu jangan kau terlalu menaruh dalam hati Bukan maksudku hendak mengatakan kau Demikian sahut Limbus yang Beng Go An Chow segera menimbrung bicara Aku pernah bertempur melawan Tiam Jong Siang Set Menurut apa yang ku ketahui Tiam Jong Siang Set bukan ahli dalam bidang senjata rahasia Boh Cong Tiu segera mendebat Bukan mustahil mereka sengaja menyembunyikan keahliannya Mengenai pertanyaan Tiam Bun Sumo Ai Kenapa dia harus bunuh saksi hidup Mana aku bisa tahu Yang terang dia adalah gembong iblis dari siap Siapa tahu jika dia sengaja meluruk kemari Hendak menimbulkan huru-hara Membunuh saksi hidup supaya kita golongan lurus sama saling menaruh curiga Uti Keng segera menyanggah dengan nada dingin Tapi yang hendak bunuh orang menutup mulutnya kan bukan dia Boh Cong Tiu berjing krak gusar Dan beratnya Uti Keng, siapa maksudmu? Siapa punya hati mengandung maksud-maksud jahat Terhadap dialah kata-kata kuku tujukan demikian Jawab Uti Keng tidak kalah pedasnya Air muka kedua pihak sudah kaku dan merah padam Seperti ayam aduan yang sudah siap di medan laga Keduanya hampir saling labrak lagi Lekas limbus yang tampil memisah Dalam pada itu Toan Siu Si sudah lari mencapai puncak di samping Gio Ahang Kuan Tapi suara pertengkaran Boh Cong Tiu Uti Keng dan Nye Obok masih dapat didengarnya dengan jelas Karena simpatik dan terima kasih akan pembelaan limbus yang akan dirinya Ia berpikir, paling-paling aku menanggung resiko bermusuhan dengan pihak keluarga Tong Biarlah aku bantu mereka mengebah pembunuh gelap itu keluar Limbus yang baru maju membujuk dan melerai tiba-tiba didengarnya Toan Siu Si berseru lantang di atas gunung Pembunuh yang menyambitkan jarum beracun ada di sana menjemput sebutir batu gunung Terus ditimpukan ke suatu tempat di sebelah kanan panggung sana Maka tampaklah dari belakang batu besar tiba-tiba menerobos keluar satu orang Seorang tua berpakaian warna hijau Begitu menerobos keluar laki-laki tua berbaju hijau segera mengudak ke arah Toan Siu Si Bentaknya, Ling Bin Susing, berani kau mencari permusuhan dengan lohau Agaknya kau memang sudah bosan hidup selarik sinar putih berkelebat Sebatang pisau terbang sudah ditimpukan melesat ke atas gunung Toan Siu Si menderita sedikit luka dalam Tapi menggunakan ilmu mengirim gelombang jarak jauh, sedikit Menguras tenaga murninya Sudah tentu ia tidak berani menyambuti timpukan pisau terbangnya Terpaksa ia mempercepat langkah kakinya berlari semakin kencang Untung yang diincar berada di atas puncak Sementara yang menyerang berada di bawah Pisau terbang laki-laki tua baju hijau menanjak naik dan tidak bisa mencapai sedemikian jauhnya Tering menancap amblas ke dalam dinding batu Tapi sasaran di mana pisau terbang itu menancap tepat adalah tempat berdiri Toan Siu Si tadi Kalau Toan Siu Si sedikit tayal pasti dia terkena sambitan senjata rahasia orang Betapa hebat timpukan senjata rahasia laki-laki tua baju hijau ini Semua hadirin sama kaget dan mencelos hatinya Namun melihat Toan Siu Si masih bisa berlari sedemikian lincah dan cepat setelah terluka dalam Mereka diam-diam pun amat kagum Chow Siok Toh kenal siapa laki-laki tua baju hijau itu Katanya terkejut Bukankah kakek tua itu adalah Tong Tian Chong salah satu dari Tong Gah Samelu Eh, bagaimana bisa dia melakukan komplotan yang memalukan ini? Keluarga Tong di Su Cuan Turun Temurun adalah tokoh-tokoh yang kenamaan dalam bidang SCNJT Rahasia Mereka terdiri dari tiga keluarga Keluarga tertua adalah Tong Tian Heng Keluarga ketiga adalah Tong Tian C dan keluarga kedua adalah Tong Tian Chong ini Mereka bertiga dijuluki Tong Kih Samelu, terutama kepandaian senjata rahasia Tong Tian Chong adalah yang terliahai Tapi meski keluarga Tong amat kenamaan karena keahliannya dalam bidang senjata rahasia Namun mereka jarang berkecimpung dan menimbulkan gara-gara atau melakukan perbuatan jahat di Kang O Maka Chow Siok Toh mengutarakan rasa herannya Kai Pang Pang Cu Tiong Tiang Tong yang sejak tadi berdiri bersama Chow Siok Toh menimbung bicara Benar, dia Tong Logi adanya Jadi berita yang kuterima itu ternyata menjadi kenyataan sekarang Berita apa tanya Chow Siok Toh? Tiong Tiang Tong menjelaskan Konon dia kemaruk harta dan pangkat Menerima Sogok dan undangan Set Ho Ting menjadi pendidik membuat berbagai peralatan senjata rahasia Semula aku tidak percaya akan kabar ini Tatkala itu, ada puluhan anak murid Hus Yang P yang ginkangnya cukup lumayan segera mengejar ke sana Di antara para tamu ada pula yang tampil membantu Kedua putra Tan Tian Ih, yaitu Tan Kong Chio dan Tan Kong Si pun ikut mengudak Tan Tian Ih berpesan, kalian harus hati-hati Terdengar Tong Tian Chong bergelak tertawa Serunya, maaf aku minta diri saja Di tengah gelak tawanya mendadak ia mengayun tangan Bwe Hoa Chiam, Hwe Ihang Chiyok, Toh Kuting, Tilian Chi, O Tia Piau Dan banyak macam senjata rahasia lainnya ditaburkan kemari Kontan 45 murid Hus Yang P jatuh terguling kena sambitan senjata rahasia Tan Kong Chio dan Tan Kong Si segera membentak Diberi tidak membalas kurang hormat Nih kau rasakan senjata rahasia keluarga Tan kami Senjata rahasia keluarga Tan ini dinamakan Ting Hun Sintan Merupakan senjata rahasia teraneh di seluruh kolong langit Senjata ini terbuat dari kristal salju yang teramat dingin Yang digali dari dalam gua di Tong Kulonasan di Tibet Senjata rahasia umumnya mengutamakan timpukan yang jitu dan harus tepat mengenai sasaran baru bisa melukai musuh Hanya Ping Hun Sintan ini khusus menggunakan hawa dingin dari kristal es yang tidak bisa lumer itu untuk melukai orang Tidak perlu mesti mengenai badan sasarannya Sudah tentu bila telak mengenai sasarannya Kekuatannya pasti lebih hebat Begitu Ping Hun Sintan ditimpukan baru pecah berhamburan Di atas kepala Tong Tian Chong berubah menjadi segelung kabut dingin Betapapun tinggi lewekang Tong Tian Chong Tak urung seketika ia bergidik kedinginan Tong Tian Chong gusar Serunya, mutiara sebesar beras juga berani memancarkan cahaya Hihi, Ping Hun Sintan bisa mengapakan aku Biarlah kau rasakan HWL Yong Chu ku ini Maka terdengarlah suara ledakan yang beruntun Tiga butir HWL Yong Chu telah ditimpukan ke bawah HWL Yong Chu sebetulnya adalah peluru belirang Di dalamnya diisi bahan-bahan peledak Begitu ditimpukan menerjang angin lantas meledak menyemburkan asap tebal Meski tidak seaneh dan selia hai Ping Hun Sintan Tapi jauh lebih ganas dan jahat dari Ping Hun Sintan Lekas Tan Kong Chiao melompat menyingkir tiga tombak jauhnya Tan Kong si bergerak sedikit lamban Ujung bajunya terjilat api Lekas ia menjatuhkan diri ke tanah baru berhasil memadamkan api Meski tidak terluka, namun keadaannya cukup runyam Kejadian berlangsung amat cepatnya Uti Kang suami istri sudah keburu mengudak tiba Bentak Ki Seng In, bagus Biar aku berkenalan dengan kepandaian senjata rahasia dari keluarga Tong kalian Tong Tian Chong mendengus sekali Jengeknya, apakah kau ini yang diberi julukan Jan Ji Ukan Im Ki Seng In di kalangan Kang O? Loh memang ingin melihat betapa sih kemampuanmu belum lenyap suaranya HWL Yong Chu sudah disambitkan pula memapak kedatangan mereka suami istri Uti Kang menghardi keras, badannya melambung tinggi terus menekuk pinggang Seperti anak panah melenting sembari mendorong kedua telapak tangannya ke depan Pukulan Bik Hong Chiang ini mengerahkan 10 bagian tenaganya Sudah tentu perbawanya hebat bukan olah-olah Terdengarlah ledakan riuh Ketiga butir HWL Yong Chu kena disampuk balik oleh damparan Bik Hong Chiangnya Dan meledak di sebelah belakang Tong Tian Chong malah Untung jarak kedua pihak masih cukup jauh Tenaga pukulan yang menyampuk balik tidak bisa mencapai jarak yang begitu jauh Sehingga meledak di sebelah belakang, kebetulan ia bisa menyelamatkan diri Keruan Tong Tian Chong mengalirkan keringat dingin Tidak berani ia timpukan HWL Yong Chu yang ganas itu Tapi kedua tangan masih tidak berhenti Beruntun ia ayun tangan ke arah Uti Kang suami istri menimpukan berbagai macam MG Kepandaian senjata rahasia dari keluarga Tong memang tidak bernama kosong Tampak ada senjata rahasia yang melesat lurus ke depan Ada pula senjata rahasia yang bergerak legat-legat bergerak melengkung Ada pula yang berputar-putar menyambar ke depan Ada pula yang berbunyi melengking Sementara ada juga yang terbang tanpa mengeluarkan suara tau-tau sudah tiba di depan mata Di antara sekian banyak hadirin tidak sedikit yang ahli dalam bidang senjata rahasia Hati mereka sama mencelos dan keheranan Pikirnya, jikalau aku yang menghadapi langsung serangan senjata rahasia yang begini lihai dan hebat Mungkin aku tidak mampu berkelit atau menyelamatkan diri Menjaga senjata rahasia lawan mengandung racun berbisa Kisengin sudah mengenakan sarung tangan dari kulit menjangan Dia sambut dan ditimpukan pula setiap senjata Rahasia yang menyambar ke arah dirinya Semakin cepat timpukan senjata lawan Dia menyambuti semakin cepat pula Malah ada kalanya ia gunakan sebelah tangannya Merogoh senjata rahasia sendiri terus disambitkan juga kepada musuh Sementara Uti Kang melindungi badan dengan pukulan jarak jauhnya Pertunjukan adu senjata rahasia yang menakjubkan ini sungguh membuat semua hadirin takjub dan lega hati mereka Semua sama membatin Uti Hujin memang tidak malu diberi gelarjian Jiu Kuan Im Tapi Tong Tian Chong pun tidak menunjukkan kelemahan Dia pun seperti Ki Seng In menerima serta menimpukan balik Bila tidak sempat disambut lekasia gunakan senjata rahasia Untuk menangkis jatuh timpukan senjata rahasia Ki Seng In Seluruhnya dapat diruntuhkan dengan sempurna Bagi para penonton yang melihat jelas Kecepatan gerak-gerik tangannya memang rada asor Tapi kelincahan serta kehebatan serta timpukannya yang tepat dan telak Seolah-olah masih lebih hunggul di atas Ki Seng In Keduanya sesama ahli dalam satu bidang Masing-masing mempunyai kelebihan dan keunggulan sendiri-sendiri Senjata rahasia berterbangan pergi datang di tengah udara Sungguh merupakan pemandangan yang aneh dan menakjubkan Tadi N.I.O.BOK selalu mendesak Uti Keng untuk segera menggusur pembunuh saksi hidup itu Dalam hati ia mengirasi pembunuh tentu sudah lama pergi Memang sengaja ia mengajukan persoalan pelik ini kepada Uti Keng Tak nyana kini pembunuh itu sudah dapat diketahui Mau tidak mau hatinya menjadi gugup dan gelisah pula Batinnya, Pong Lotau ini berkedudukan sama tingkat dengan Ciok Tioki di bawah pimpinan Set Ho Ting Rahasiaku tentu diketahui juga olehnya Semoga Tian Maha pengasih dan melindungiku Jangan sampai dia sampai kena diringkus oleh Uti Keng serta mengempes keterangannya Belum lenyap pikirannya, dilihatnya badan Ki Sengen tiba-tiba melesat terbang ke depan mengejar kebalik selat gunung sebelah sana Sambil menghardik ia gunakan gaya serangan Boan Tian Hoa Hai Hujan kembang memenuhi angkasa, ia tebarkan segenggam metu uang tembaga Keru serangannya menggunakan Boan Tian Hoa Hai Namun begitu metu-metu uang tembaga sama berterbangan Ternyata gaya dan permainannya jauh berlainan dengan aliran dan golongan lain Metu uang tembaga itu ternyata saling bentur dan sentuh sendiri di tengah udara Tidak langsung menerjang kesasarannya di sebelah depan Tapi kejadian hanya sekejap saja lantas berubah sama sekali Terdengarlah suara kerangkering yang memekakkan telinga 12 metu uang tembaga saling bentur di tengah udara Namun tidak sebuah pun yang terpental jatuh Ada yang berputar dengan gerakan melingkar terbang ke depan Ada yang melesat langsung seperti anak panah Setiap biji metu uang itu sama meluruk ke arah Tong Tian Chong Tong Tian Chong bergerak sama lincah dam sebat Entah berkelit atau menyambuti Malah sempat pula menyambitkan senjata rahasia Menangkis jatuh senjata rahasia yang menyerang datang di tengah jalan Malah ada peluang lagi balas menyerang juga Di antara ke-12 metu uang tembaga itu 4 dapat diaklit, disambut 3, dipukul jatuh 3 Dua yang lain semula meluncur dengan daya amat lamban Sekilas Tong Tian Chong tidak menaruh perhatian Tak nyana justru kedua metu uang yang disambitkan belakangan ini Malah meluncur tiba lebih dulu Begitu Tong Tian Chong tersipu-sipu gunakan hang tiam tau untuk berkelit Waktunya sudah amat mendesak dan tidak terhindar lagi Sebuah di antaranya menyerempet dahinya membuat Luka lecet berdarah Sedang sebuah yang lain telak sekali mengenai Jian Kin Hiatik pundak kirinya Untung dia mahir ilmu menutup jalan darah Jaraknya cukup jauh pula Meski kena hanya terasa sakit dan kesemutan saja Akan tetapi sebagai tokoh ahli senjata rahasia yang kenamaan Mengadu kepandayan senjata gelap Kena dikalahkan oleh Jian Jiu Koan Im Masakah ada muka ia meneruskan pertandingan ini? Tanpa hiraukan lereng gunung tumbuh semak-semak yang berduri tajam Terpaksa ia menggelundung ke bawah melarikan diri sambil mendekap kepala Kisengin terloroh-loroh panjang Tiba-tiba didengarnya seng suami mendengus pendek Keruan ia terkejut dan lekas berpaling serta bertanya Kenapa kau? Utikeng tertawa getir Katanya, setiap hari menangkap belibis Tak nyana kena dipatuk sekali olehnya Tapi juga tidak menjadi soal Senjata gelap beracun bangsa tua itu masakah mampu mengapakan diriku? Ternyata saking senang menonton pertarungan adu senjata istrinya Utikeng sedikit lina Telak sekali ia kena sebutir toh kuting sambitantong Tian Chong Utikeng mahir ilmu kan ikat pewetiat Jago silat biasa cukup menyentuh ujung bajunya bisa terbanting sendiri Senjata rahasia menyentuh bajunya juga bisa terpental jatuh Tapi luakang tong Tian Chong terpaut tidak banyak dengan dia Maka toh kuting itu menembusi sedikit bajunya baru terpental jatuh Ujung paku sedikit melukai lecet kulitnya Mengandala wekang uti Keng yang maha tinggi Meski racun di atas toh kuting milik tong Tian Chong Agak jahat juga tidak menjadikan halangan bagi dirinya Utikeng kembali ke hadapan boh Chong Tiu Katanya dingin Sayang bangsa tua itu berhasil melarikan diri Kini tiada seorang pun yang bisa dijadikan saksi Sembari berbicara matanya melirik ke arah Nyeobok Diam-diam bergirang hati Nyeobok Katanya, sayang kepandaianku tidak becus Tidak mampu membantu uti tai hiap Boh Chong Tiu pun menjengek dingin Ya, yang melepasnya larikan bukan aku Jelas pertengkaran akan terjadi lagi Lekas limbus yang membujuk Suatu ketika urusan pasti dapat dibongkar menjadi jelas Mereka bisa lolos hari ini Takkan lari besok pagi Orang sendiri janganlah bertengkar merenggangkan hubungan Tan Tian I campur bicara Ucapan Tiam Jong Siang Set tadi sudah tentu belum tentu dapat dipercaya Tapi kalau toh dia mengatakan putra Nyeo Heng berada di tangannya Silakan Nyeo Heng dan Kilo Chiampu pergi menyelidiki kebenarannya Betul, timbrung uti keng Jangan nanti kau katakan pula Beng Go Ancao tersangkut paut dengan urusan itu Diam-diam Nyeo Heng bersyukur dapat terhindar dua kali kesulitan Sudah tentu dia pun tidak berani menarik panjang urusan Dia tahu malu dan jenerasa di pihak yang salah Maka katanya, baik Segera ku susul Tiam Jong Siang Set untuk menyelesaikan urusan ini Beng Go Ancao, memang salah ku menuduh kau Maaf aku mohon diri lebih dulu setelah sekedar basa-basi Tersipu-sipu ia mengeloyor pergi Lim Chiang Bun ujar Kikian Ya Upacara besar berdirinya partai kalian sudah selesai Lo Siu juga mohon diri saja Lim Bu Siang melengak, katanya Kilo Chiang Pua sudah berkesempatan datang kemari Kenapa harus buru-buru Apakah mungkin sambutan dan pelayanan kami tidak memuaskan Kata Kikian Ya Nyeo Bok adalah aku yang bawa kemari Dia mengikat permusuhan dengan pihak cakar ala palap Luka-lukanya belum lagi sembuh Bila mana di tengah jalan terjadi sesuatu yang merugikan dirinya Bagaimana aku harus bertanggung jawab kepada cicinya Maka aku harus pulang bersama dia Nada bicaranya seolah-olah merasa penasaran bagi Nyeo Bok Tanpa hiraukan kata-kata Lim Bu Siang yang menahannya Ia terus melangkah lebar Mengejar Nyeo Bok terus turun gunung bersama Utikeng mendengus Jengeknya Tua bangka ini bukan salahkan kau Dia tidak puas terhadapku karena dianggapnya aku memfitnah Nyeo Bok Hektometer, ia berkata seolah-olah Nyeo Bok teramat penasaran Akan datang suatu hari ku bongkar kedok mukanya yang asli Supaya tua bangka ini terbuka matanya Tantian ih menimberung Kilo tau memang rada teledor Namun hatinya sebetulnya cukup baik Gelombang pertikaian sudah tenang Setelah hujan udara cerah Lim Bu Siang berkata tertawa Hari sudah hampir lohor Tak nyana terjadi serangkaian urusan ini Hingga waktu terulur sedemikian lama Tentulah para hadirin sudah kelaparan Sungguh aku amat menyesal Cepatia suruh Ciyok Heng mengumumkan upacara sudah selesai Dan diharap semua hadirin pulang ke Gio Ahang Kuan untuk mengisi perut seadanya Kisengin teringat pada Hun Cilo Cepatia berkata Aku pun harus menemani temanku itu Tadi badannya kurang enak Entah sudah sembuh belum Tergerak hati Beng Go Ancao Katanya Uti Hujin Mari ku temani kau ke sana Oh ya Siapa nama temanmu itu Aku belum lagi tahu Bukankah tadi sudah ku beritahu kepada Bu Siang Waktu itu kau berada di sampingnya Masakah tidak mendengar Namanya kenapa kau lupakan begitu cepat Waktu itu aku memperhatikan pedato N.I.O. Bok Apa yang kalian perbincangkan aku tidak begitu jelas Kalau tidak salah kau katakan dia Si Beng Ya, senya sama dengan kau Namanya adalah Beng Ho Anio Seenaknya saja Hun Cilo menyebut sebuah nama palsu ini Kisengin tidak paham akan maknanya Lain pula bagi Beng Go Ancao Seketika tergerak hatinya Mau tidak mau hatinya merasa bimbang dan curiga Beng Ho Anio Nama ini rada-rada aneh Em, entah hanya kecurigaanku belaka Ataukah dia benar-benar Hun Cilo adanya demikian pikir Beng Go Ancao Waktu Kisengin tiba di tempatnya tadi Hun Cilo sudah tidak kelihatan lagi bayangannya Keruan ia kaget Ujarnya heran Eh, kemana dia? Tadi sudah ku pesan Wanti-Wanti Supaya tunggu aku di sini saja Baru saja ia celingukan Tiba-tiba dilihatnya seseorang mendatangi ke arahnya Katanya, Uti Hujin Temanmu itu meninggalkan sepucuk surat kepada kau Orang inilah yang duduk di sebelah Hun Cilo tadi Tanya Kisengin Kenapa harus meninggalkan surat padaku? Apa dia sudah pergi? Memang, sejak tadi dia pergi Katanya kau tidak perlu pergi mencari dia Kisengin geleng-geleng kepala Katanya, sungguh aneh dia itu Pergi begitu tergesa-gesa entah kenapa waktu ia Terima dan bakat tulisan di sampul surat Kiranya minta dia menyampaikan surat itu kepada Chow Sokto Tersentak sanubari Beng Go Ancao Seketika ia paham akan duduknya perkara Sebaliknya Kisengin bersuara heran Ujarnya, kenapa airmu kamu begitu pucat? Kau pun tidak enak badan? Tidak apa-apa, mungkin perutku sudah kelaparan Kisengin tertawa, katanya Baiklah, mari kita susul Chow Soktoh menyerahkan surat ini Baru pulang makan siang Waktu mendengar teman Kisengin berkirim surat kepadanya Chow Soktoh juga terheran-heran Maklum dia seorang pengasingan yang lama tidak bergaul dengan dunia ramai Sementara Uti Keng dan Kisengin adalah begal kuda besar dari Kuantang Biasanya tidak pernah saling hubungan Maka tidak mungkin mereka bisa kenal atau punya teman yang sama Siapa nama temanmu itu? Namanya Beng Ho Anio Dia seorang janda Beng Ho Anio? Seorang janda? Aneh, seingatku tidak pernah aku punya teman janda yang bernama Beng Ho Anio Demikian ujar Chow Soktoh Kisengin juga mendulu Katanya, tulisan di sampul surat itu jelas ditujukan kepada kau Silahkan kau buka saja surat itu Tentu kau akan tahu siapa pengirimnya Setelah membaca surat itu Baru Chow Soktoh tahu bahwa Beng Ho Anio kiranya adalah Huncilo Karena Huncilo tidak suka unjuk muka aslinya di hadapan umum Maka sejak lama ia sudah persiapkan suratnya ini Dia sudah memperhitungkan bila tiada kesempatan dapat bicara secara berhadapan langsung dengan Chow Soktoh Ia hendak titipkan surat itu supaya disampaikan Tapi sekali-kali ia sendiri tidak menduga bahwa dirinya bisa tinggal pergi dengan tergesa-gesa Maka dia tidak sempat menyerahkan surat itu kepada Kisengin sendiri supaya menyampaikan surat itu Sebagai pertanda bahwa ia harus cepat-cepat pergi tanpa pamit lagi Surat Huncilo amat singkat Di mana ia menceritakan segala peristiwa yang terjadi setelah keberangkatan Chow Soktoh Demi menghindari kejaran cakar alap-palap dan demi keselamatan keluarga mereka Si Ong Hu Jin membawa putrinya dan putri Chow Soktoh kembali ke desa kelahirannya di Kersidenan Sam Ho Surat itu tidak dibubui tanda tangan Tapi setelah Chow Soktoh membaca surat itu Sudah tentu ia tahu Beng Ho An Yo yang dimaksud itu adalah Huncilo adanya Siapakah sebenarnya Beng Ho An Yo itu Kini kah sudah tahu bukan tanya Kisengin Bahwa surat itu tidak dibubungi nama si pengirim Chow Soktoh maklum orang tidak suka dirinya menjelaskan namanya Sekilas ia melirik ke arah Beng Go An Chow Untuk buka mulut tidak enak Tapi tidak enak pula berbohong kepada U Ti Hu Jin Terpaksa ia merendahkan suara dan berbisik Dia bukan janda Dia, dia adalah istri N.I.O. Bok Huncilo itu Kisengin tersadar dan paham Ujarnya, tak heran dia tinggal pergi diam-diam tanpa pamit Ternyata dia adalah istri N.I.O. Bok A.I. punya suami macam demikian Betul-betul lebih baik dia menjadi seorang janda saja Meski sejak tadi Beng Go An Chow sudah menduga bahwa perempuan samaran itu adalah Huncilo adanya Namun setelah mendapat kesaksian nyata dari mulut Chow Soktoh Betapapun gejolak hatinya masih sukar dikekang Putra kami bernama N.I.O. Hok A Sebetulnya dia harus dipanggil Beng Ho A Tak heran nama palsu yang dia gunakan bernama Beng Ho A N.I.O. Ibu Beng Ho A A.I. Dari kejadian ini dapatlah aku berketetapan bahwa selamanya dia tidak akan melupakan diriku A.I. C.I.O. 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 Kenapa pula kau tidak sudi bertemu muka lagi dengan aku? Serta merta rawan, risau dan pedih pula perasaan Beng Go An Chow Begitu risau dan rawan sanubari Beng Go An Chow, pikirnya, C.I.O. mengalami pukulan batin yang begini berat, entah betapa pedih dan duka hatinya sekarang A.I., seorang diri dia tinggal pergi, entah siapa pula yang bisa memujuk dan menghibur hatinya Tuh liat, kim tai hiap dan lem bus yang sedang menunggu kita di depan sana, lekaslah kita susul ke sana Demikian seru Kii Sengin tersenyum, lah dapat merasakan perasaan hati orang yang ditinggalkan ke kasih Namun ia pun tahu usaha suaminya yang hendak menjadi comblang Bengku Ancao. Setelah mereka berempat bergabung, Ki Seng In memberi lirikan tanda mata, Kim Tio Kliw dapat menangkap maksudnya, sengaja ia lambatkan langkah kakinya, bersama Ki Seng In mereka berjalan di sebelah belakang. Tanpa sadar Bengku Ancao dan Limbus yang berjalan berjajar di sebelah depan, di kalah hati Bengku Ancao gundah dan risau, mendadak didengarnya Limbus yang berkata dengan suara lirih, Bengto aku, masihkah kau ingat dua bait syair yang kau senandungkan tempoh hari? Bengku Ancao melengak, tanyanya, dua bait yang mana? Kata Limbus yang perlahan-lahan, hari itu kau menemani aku naik ke puncak Taisan, bukankah di tengah jalan kau melihat syair-syair pujangga kuno yang terukir di atas papan batu? Oh, syair karangan cuboh yang berjudul bongga itu maksudmu? Ya, aku senang dua bait di antaranya yang berbunyi. Pada saat kau tiba di puncak gunung tertinggi, pandangan pegunungan menjadi kecil. Waktu itu kau pernah memberi kesan-kesanmu terhadap kedua bait syair ini, katamu. Berdiri di tempat yang tinggi pandangan bisa amat jauh. Itulah petuah berharga dan tak ternilai dari peninggalan kuno. Tersentak sadar pikiran Benggo Ancao, katanya, ya, seseorang harus berdiri di tempat yang tinggi baru bisa melepas pandangannya yang jauh dan luas. Kurasa masih perlu lagi ditambah dua patah kata, maksudnya akan lebih sempurna, demikian usul Limbus Yang. Tanpa sadar timbul hasrat Benggo Ancao, tanyanya, dua patah kata apa? Hanya memandang ke depan, tidak berpaling ke belakang. Benak Benggo Ancao seperti dikempelang dengan keras, mulutnya menggumam, hah, hanya melihat ke depan, tidak berpaling ke belakang. Limbus Yang menghela nafas, ujarnya, adalah jamak seseorang sering risau dan tidak tentram perasaan hatinya oleh kenangan lama yang pahit, benar tidak? Sekonyong-konyong teringat oleh Benggo Ancao akan ejekan dan cemohan Chong Sin Leong kepada Limbus Yang tempoh hari, pikirnya, dia dan Boh Chong Tiu dulu pun teman. Bermain sejak kecil yang tumbuh dewasa bersama, mungkin dia masih belum bisa melupakan rasa cintanya terhadap Seng Piau Kho serta merta timbul rasa simpatiknya terhadap sesama teman yang sama menderita dan sengsara dalam bidang yang sama, maka ia rasa bisa menerima ucapan susulan Limbus Yang ini. Segera iar nanggut-manggut dan berkata, ucapanmu memang benar, seseorang harus bisa berpandangan ke depan tanpa berpaling ke belakang, baru bisa terhindar dari kerisauan dan penderitaan macam itu. Limbus Yang tersenyum, ujarnya, bicara terus terang, dulu aku pernah mengalami kerisauan macam itu, tapi sekarang sudah hilang sirna sama sekali. Beng Go Ancao terpengaruh akan kata-katanya ini, kabut dalam hatinya pun menjadi buyar tersorot pancaran sinar matahari pagi yang cerlang-cemerlang. Dia merebut Chiang Bun dari tangan Boh Chong Tiu, entah berapa keberanian yang harus dialimpahkan. Dia adalah seorang perempuan, bisa membebaskan diri dari kekangan perasaan yang membelenggusan ubarinya, sebaliknya aku seorang laki-laki sejati. Masakah harus lebih asor daripada di akrisauan memang banyak lebih enteng, namun untuk begitu saja melupakan Huncilo betapa sulitnya. Serta merta pandangannya menjelajah ke bawah gunung, kabut masih berkembang dan cukup tebal di lamping gunung, mana bisa bayangan Huncilo kelihatan. Kalau kabut masih bergulung-belung, timbul tenggelam seperti gelombang badai turun naik, hati Beng Go Ancao pun sedang bergejolak susah tentram. Melihat air muka orang berubah tidak menentu, berkata Limbus Yang seraya tertawa, Beng To Ako, apa yang sedang kau pikirkan? Beng Go Ancao menenangkan hati, sahutnya, tiada apa-apa. Em, Busyang, Busyang, aku, aku. Kau kenapa? Busyang, aku amat terima kasih terhadapmu, terima kasih akan perhatianmu terhadapku. Tapi sekarang juga aku harus pamitan dengan kau. Limbus Yang tertegun, lenyap seketika seri tawanya, katanya, bukankah urusanmu di sini belum selesai, kenapa begitu cepat hendak tinggal pergi? Urusanku yang belum selesai bisa kuminta bantuan Uti Tai Hiap untuk menyelesaikannya. Kebetulan Uti Keng saat mana sedang mendatangi, melihat mereka menghentikan langkah segera ia memburu datang dan berkata menggoda, Nah, apa yang sedang kalian bicarakan mengenai diriku? Ada sebuah urusan hendak kemohon bantuanmu, demikian sahut Beng Go Ancao. Uti Keng terbahak-bahak, ujarnya, Lote, tidak usah sungkan-sungkan, apa yang harus ku kerjakan, katakan saja, Sementara dalam hati ia membatin, lebih baik kalau kau minta aku menjadi comblang, tapi melihat sikap Beng Go Ancao yang serius, maka tidak enak ia menggoda orang. Kata Beng Go Ancao, Kim Tai Hiap, Leto Chu dan lain aku sudah menemui mereka, masih ada beberapa Chiampo yang belum sempat ku temui, maka ku harap to'ako suka menyampaikan maksud hati dan tujuan Siao dan Ling to'ako, Siao adalah Siao Chi Wan. Ling adalah Ling Tiat Jiao, mereka adalah pimpinan tertinggi dari Laskar Gerilia di Siao Kim Juan. Uti Keng mengerutkan alis, katanya, itu soal gampang, tapi kenapa kau harus pergi begini cepat? Masih ada urusan lain yang harus segera ku selesaikan, kalau sekarang juga tidak segera ku kerjakan, mungkin bisa terbengkalai nanti. Anggapan Uti Keng orang melakukan tugas-tugas dari pasukan Laskar Gerilia, maka ia tidak tanya lebih lanjut, katanya, kalau begitu makan siang dulu baru berangkat, kan belum terlambat? Di luar tahunya, bahwa tujuan Beng Go Ancao adalah hendak menguntit Hun Cilo. Maka katanya, tidak usah, ku kira sekarang juga aku harus berangkat. Selamat jumpa kelak. Dengan perut lapar beranjak di jalan pegunungan yang sulit ini, mungkin akan membuat kau banyak menghadapi kesulitan. Biarlah kau bawa saja rangsum keringku ini, demikian kata Uti Keng Sembari mengangsurkan buntalan rangsum keringnya. Setelah berpisah dengan orang banyak, Beng Go Ancao turun gunung seorang diri melalui jalan yang dipanjatnya semula. Setiba di lem Tian Bun ia turun lebih lanjut melewati capewe ban, teringat olehnya waktu tempo hari naik kemari bersama Lim Bu Siang, mau tidak mau terguncang pula perasaannya, serta merta ia menghela napas panjang, pikirnya, kecuali menjalankan tugas, aku bisa berkenalan dengan banyak sahabat Kang O, terhitung tidak sia-siap perjalananku kemari. Ai, entah kapan aku baru bisa membalas kebaikan dan bantuan yang mereka berikan kepadaku, sudah tentu yang dimaksud mereka termasuk Uti Keng dan Lim Bu Siang dan lain-lain. Setelah bayangan Lim Bu Siang berkelebat hilang dari benaknya, disusul muncullah bayangan Hun Chilo. Pikir Beng Go Ancao, yang penting sekarang aku harus cepat-cepat menemukan Hun Chilo, Ai, hutang budiku jauh lebih besar terhadapnya daripada terhadap orang lain. Begitulah, dengan langkah lebar ia berlari-lari turun tanpa berhenti atau istirahat, namun sepanjang jalan ini tidak dilihatnya bayangan Hun Chilo. Terpaksa di penginapan di bawah gunung ia mengambil kuda merah pemberian Uti Keng, pikirnya tentu Hun Chilo pasti pulang ke Karesi Denan Sem Ho ke rumah bibinya, maka cepat-cepat ia bedal kudanya menuju ke arah jalan raya yang menuju ke Karesi Denan Sem Ho. Saat mana Hun Chilo sedang berlenggang di sebuah jalan kecil seorang diri. Dia turun gunung dari sebelah utara, jadi berlawanan dengan arah yang ditempuh Beng Go Ancao. Berpaling ke belakang memandang ke puncak gunung, tampak Lem Tian Bun, Giyok Hang Ting dan tempat-tempat lain yang indah. Pemandangannya sama terbungkus di dalam kabut nan tebal, hanya air terjun di dalam Hek Liyong Tem sebelah sana dengan tabir air yang mencurah ke bawah seperti kerai mutiara sama berkilau. Memancarkan sinar flek berbagai warna tertimpa sorot sinar matahari, meski jarak sudah sangat jauh namun masih bisa kelihatan cukup jelas. Sudah tentu Hun Chilo sendiri pun amat berduka dan mendulu, cuma tidak begitu lemah dan harus dikasihani seperti apa yang dibayangkan Beng Go Ancao. Meski aku tidak sebanding batu cadas gunung Taisan, namun aku harus kuat menghadapi terjangan air terjun yang dasyat itu. Ai, bicara soal remaja dan kenangan lama yang pahit getir segala. Yang sudah lalu biarlah pergi, pikiran tidak tenang perasaan bergejolak pula, terpikir pula oleh Hun Chilo, kali ini ku saksikan sendiri kedok asli dari N.I.O. Bok, meski suatu pukulan yang memilukan bagi diriku. Tapi bila selamanya aku kena dikelabuinya demikian saja, mungkin aku jauh lebih harus dikasihani dan lebih menyedihkan dari keadaanku sekarang. Bila anaknya sudah lahir kelak, biarlah ku titipkan bibi supaya diserahkan kepadanya. Selama hidup ini terang aku tidak akan sudi berjumpa pula dengannya. Kejap lain teringat olehnya akan Beng Go An Chau, setiap kali teringat akan pujaan hati di waktu mudanya dulu, hati Hun Chilo teramat sedih menyesal dan girang pula. Dilihat gelagatnya, Go An Chau dan Busyang sudah menjadi sahabat yang amat intim. Em, memang mereka adalah jodoh yang setimpal. Kalau Go An Chau bisa memperoleh istri yang begitu baik dan cantik, bolahlah lega hatiku. Terpikir sampai di sini, meski hati masih terasa was-was dan ragu-ragu, seperti pula kabut pagi yang menyongsong cahaya matahari yang menyala terang. Perasaan Hun Chilo menjadi enteng dan longgar, di bawah cahaya matahari nan cerah kakinya melangkah semakin cepat. Yang selalu terkenang dan sedang berputar-putar mencari Hun Chilo, kecuali Beng Go An Chau, masih ada seorang lain pula. Orang ini adalah Mia O Tiang Hong. Meski baru bergaul beberapa hari, Hun Chilo sudah memberi kesan yang amat mendalam di lubuk hatinya. Hari itu ia meninggalkan Tong Yithing San sebelah barat, setelah menyeberangi Tai O, mengandalkan ginkangnya yang hebat, dengan mudah akhirnya dia meloloskan diri dari libatan sebun soh dan hwasyo gemuk itu. Tapi bayangan Hun Chilo yang selalu membelenggusan uberinya, betapapun sulit untuk melepaskannya. Mau tidak mau Mia O Tiang Hong tertawa gelis sendiri mengingat perasaan hatinya ini. Semula ia sudah berjanji dengan tantian iayah beranak untuk bertemu di Taisan, tapi karena adanya peristiwa ini sehingga perjalanannya tertunda, dihitung waktunya sudah tidak keburu lagi menyusul tiba mengikuti pertemuan besar di Taisan. Dapat berkenalan satu dua orang dengan orang-orang gagah dari seluruh dunia sudah merupakan hal yang menyenangkan. Tujuanku bukan melihat keramaian, meski pertemuan sudah bubar, apapunlah halangannya laduga meski pertemuan sudah selesai namun orang-orang gagah tentu belum bubar seluruhnya. Maka ia tetap melanjutkan perjalanan. Dia tidak tahu bahwa Hun Chilo juga hadir dalam pertemuan besar itu, dia cuma mengharap ada kesempatan bisa berkenalan dengan U Ti Keng, Kim Tiok Liu dan lain-lain. Hari itu ia tiba di sebuah kota kecil, hari sudah lewat lohor, karena tergesa-gesa menempuh perjalanan sampai belum sempat makan siang, terasa perut amat lapar, maka dicarinya sebuah rumah makan yang kelihatan rada bersih dan nyaman dari luar. Maklum kota kecil, orang jarang suka buang ongkos makan minum di dalam restoran, saat mana sudah lewat lohor, saat-saat yang paling sepi, maka hanya dia seorang diri saja yang berada di dalam. Bukan saja bersih, meja kursi teratur rapi, pajangan juga amat serasi dan enak dipandang mata, keadaan ini sungguh diluar dugaan Mia O. Tiang Hong. Beberapa hari ini aku melulu mengejar waktu menempuh perjalanan, baiklah aku melepaskan lelah dan makan minum sepuasnya di sini, demikian pikir Mia O. Tiang Hong. Ada arak apa yang baik? Bawakan tiga kati kemari setelah minta beberapa macam makanan ia suruh pelayan cepat menyediakan. Semula ia tidak berani mengharap rumah makan kecil di dalam kota sepi ini terdapat arak baik apa. Di luar dugaannya pula, arak yang disuguhkan oleh pelayan ternyata amat harum dan sedap rasanya. Hah, arak bagus setelah meneguk secangkir tak terasa Mia O. Tiang Hong lantas berseru memuji. Arak ini adalah buatan majikan kami sendiri, banyak tamu-tamu dari luar daerah sama memuji akan kelezatannya, demikian tutur si pelayan sambil tersenyum senang. Siapa si dan nama besar majikanmu? Apakah dia ada? Majikan sitan bernama Tek Tai. Dia tinggal di kampung. Karena suka mengikat persahabatan, maka beliau membuka rumah makan ini. Oh, kiranya begitu, ujar Mia O. Tiang Hong manggut-manggut. Lalu ditenggaknya beberapa cangkir arak. Tengah ia makan minum, mendadak terasa pandangannya menjadi terang, dilihatnya sepasang muda-mudi memasuki rumah makan ini. Yang laki beralis tebal bermata besar tajam, sikapnya gagah dan kering. Yang perempuan hanya mengenakan pakaian sederhana, mukanya putih halus mengulung seri tawa, membuat semua orang yang melihatnya timbul rasa simpatiknya. Betul-betul pasangan yang setimpal. Sungguh tak nyana dalam rumah makan kecil yang sepi ini bisa bertemu dengan orang-orang seperti mereka di Amdiam. Mia O. Tiang Hong memuji dalam hati. Sepasang muda-mudi ini mencari tempat duduk di pinggir jendela, yang laki-laki berkata sembari tertawa, tempat ini cukup nyaman dan bersih, araknya tentu boleh juga Siao Sumo Ai, marilah kau ikut minum sedikit. Siao Sumo Ai itu tertawa, sahutnya, kalau mabok nanti tidak bisa melanjutkan perjalanan. Seng Suko, silakan kau minum sendiri. Aku minum teh saja. Takut apa, yang terang kita sudah tidak keburu menyusul ke Taisan lagi. Mia O. Tiang Hong jadi melengat, batinnya, jadi mereka juga hendak pergi ke Taisan. Gadis itu tertawa geli, ujarnya, aku tidak kuat minum arak. Sayang Beng Suko tidak di sini, kalau tidak kalian bisa makan minum sepuas-puasnya. Takaran arahku juga tidak sebanting Beng To'ako. Em, Siao Sumo Ai, kedatangan kita ke Taisan ini mungkin bisa bertemu di Adisana. Gadis itu mendadak tertawa cekikikan, katanya, Seng Suko, bicaralah terus terang, kau menyusul datang ke Taisan sebetulnya hendak menemui siapa. Kukira bukan melulu hendak mencari Beng Suko bukan? Siao Sumo Ai, kau menggoda aku lagi. Kalau tidak mencari Beng Go Ancau memangnya mencari siapa? Siao Sumo Ai itu terkikik gelis sambil menutup mulutnya, katanya, belum ku katakan, dari mana kau bisa tahu bila aku menggoda kau? Terang lubuk hatimu memang ada penyakitnya. Pemuda itu geleng-geleng kepala, katanya, mulut kecilmu ini semakin lihai, baik, silakan kau katakan saja, menurut anggapanmu aku punya penyakit apa? Kukira lantaran Hun Chilo, maka kau buru-buru hendak menyusul ke Taisan bukan? Mendengar nama Hun Chilo disebut oleh gadis itu, seketika tergetar hati Mia O Tiang Hong, tanpa merasa ia meletakkan cangkir araknya, pikirnya, ternyata mereka adalah sahabat Hun Chilo, dari nada bicara gadis itu, mungkinkah, mungkinkah Song Suko yang dihadapinya itu adalah kekasih lama Hun Chilo. Juga karena Hun Chilo pula sehingga ia terserang penyakit rindu. Rekaan Mia O Tiang Hong ini hanya benar separuh. Ternyata muda mudi ini bukan lain adalah Song Teng Xiao dan Lu Subi. Memang dulu Song Teng Xiao pernah terserang penyakit rindu lantaran cintanya tidak terbalas terhadap Hun Chilo. Tapi sejak dia mengetahui hubungan rahasia yang begitu mendalam antara Beng Go An Chilo dengan Hun Chilo, terutama setelah ia bersua kembali dengan Lu Subi, perasaan hatinya terhadap Hun Chilo boleh dikata sudah tersapu bersih. Sudah tentu kenangan lama sulit dilupakan, maka bayangan Hun Chilo selalu masih terbayang dalam relung hatinya. Cuma rasa kangen sudah jauh berlainan dari penyakit rindunya dulu, adalah kangen terhadap sahabat kental yang sudah lama berpisah. Song Teng Xiao tertawa dibuat-buat, katanya, kali ini kata-katamu kurang masuk di akal. Kenapa dikatakan tidak masuk akal? Care bagaimana Hun Chilo bisa hadir dalam pertemuan besar di Taisan. Dia kan bukan seorang yang suka turut campur urusan orang lain dan suka keramaian. Lalu, kenapa pula kau begitu yakin bahwa Beng Suko pasti hadir dalam pertemuan besar di Taisan ini? Sudah tentu Beng To Ako jauh berlainan. Tujuannya adalah hendak berkenalan dengan para Eng Hiong dari seluruh jagad. Katamu kata-kataku tidak masuk di akal, sebaliknya ku katakan kau ini pintar-pintar ceroboh dan teledor. Aku teledor dan ceroboh bagaimana? Hun Chilo tidak suka menemui orang lain, hanya Beng Suko sajalah orang yang selalu ingin ditemuinya. Kalau kita bisa menduga Beng Suko pasti datang ke Taisan apakah dia tidak bisa berpikiran demikian juga? Seolah-olah kau dapat meraba dan tahu segala jalan pikiran Hun Chilo. Meski aku belum pernah melihat Hun Chichi, tapi dari kejadian malam itu, dapatlah ku perkirakan bahwa tidak mungkin dia bisa melupakan Beng Suko begitu saja. Malam itu bukankah dia bisa bertemu dengan Beng Go Ancao, namun sengaja tidak mau menemuinya. Kata-katamu ini kurang benar apanya yang tidak benar. Bukankah dia sudah melihat Beng Suko? Cuma Beng To Ako tidak melihat muka aslinya. Memang dia tidak suka dilihat oleh Beng To Ako, namun dia ingin mencuri lihat Beng To Ako. Bicara terus terang, aku jadi terharu dan amat simpatik akan sepak terjangnya ini. Seng Teng Sio tidak bicara lagi, ia tenggak satu cawan arak penuh. Lu Subi meliriknya sekilas, lalu katanya pula lirih, Seng Teng Suko Ako, maaf, aku mengetuk luka-luka hatimu dan membuatkah sedih saja. Tidak. Aku tidak bersedih karena diriku, aku cuma menyesal kenapa nasib mempermainkan orang. Hun Cilau dan Beng Go Ancao sebetulnya adalah jodoh yang setimpal. Kejadian justru berakhir seperti sekarang. Oh, jadi kau bersedih demi sahabat karib, ku kira kau inipun perindu cinta yang harus dikasehani. Masa begitu cepat kau bisa melupakan Hun Cici? Seng Teng Sio menghela nafas, katanya, setiap insan hidup tentu dibekali rasa cinta, cuma apakah cinta itu, orang tidak akan bisa mengetrapkan secara paksaan. Memang aku masih teringat kepada Hun Cilo, tapi ku harap kau percaya akan ucapanku, di dalam relung hatiku tiada pikiran muluk-muluk yang tidak benar lagi. Raut Muka Lusubi tiba-tiba bersemu merah malu, setengah merengek setengah girang. Ia berkata, kau punya pikiran muluk-muluk yang tidak benar atau tidak, peduli apa sih dengan aku, kenapa aku harus percaya segala? Mengawasi wajah orang yang tersenyum senang merengek itu, tiba-tiba tergerak sanubari Song Teng Sio, pikirnya, kenapa Sio Sumuai selalu suka menggoda aku? Ah, memang dia mengatakan aku teledor, memang aku ini amat ceroboh. Kenapa aku lupa bahwa Sio Sumuai sekarang bukan lagi Sio Sumuai dulu yang tidak tahu urusan itu, menghadapi wajah Lusubi yang berseritawa manis seperti kembang mekar, tanpa merasa terasa syur hati Song Teng Sio, sesaat ia jadi terlongong dan memegang cangkir araknya sambil menjubek. Seng Suko, apalagi yang sedang kau pikirkan? Tiada yang kupikirkan, Sio Sumuai, sudahlah jangan kita bicara perihal yang tidak menyenangkah hati saja. Baiklah, lalu bicara apa baiknya? Oh ya, belakangan ini kau ada mempelajari lagu baru apa yang enak didengar, aku jadi ingin mendengar tiupan serulingmu. Di sini jangan kasamakan dengan Sio Kim Juwan, mana bisa di dalam rumah makanku meniup seruling untuk kau dengar? Lusubi tertawa cekikikan, serunya, benar, di waktu berada di Sio Kim Juwan, masih segar ku ingatkah suka meniup serulingmu dikala kembang mekar berbau semerbak di musim seminan subur. Ai, sayang hari-harinan indah dan mengesankan seperti itu sudah lama berselang. Kecuali mereka berdua hanya miau tiang hang seorang yang mendengarkan percakapan mereka di dalam rumah makan itu, tanpa terasa perasaannya ikut menjadi hampa dan sendu. Tak nyana ternyata Huncila sudah punya kekasih. Di saat pikirannya melayang-layang dan hati sedang kesal inilah, dari luar berjalan masuk pula seorang tamu, tangannya membekal sebuah kipas dan berdandan sebagai sastrawan. Begitu melihat orang ini, kontan Song Teng Siau berjingkrak bangun. Kiranya sastrawan ini bukan lain adalah Toan Siu Si yang pernah merebut Ten Yeo Hoa dari tangannya. Sembari berjingkrak gusar, Song Teng Siau membentak, Bagus ya, memang aku sedang mencari kau untuk membuat perhitungan. Cepat lu Subi menariknya serta bertanya, siapakah orang ini? Keparat ini adalah Toan Siu Si, orang kedua dari Tiam Jong Siang Saat yang pernah ku ceritakan kepada kau dulu, sembari berkata Song Teng Siau sudah bergerak hendak melabrak kepada Toan Siu Si. Toan Siu Si tertawa dingin, jengeknya, ku kira kau masih belum tahu kejadian di Taisan. Memang akulah yang merebut putera mereka, tapi sekarang ku angkat dia sebagai muridku. Beng Go An Chau dan Huncila malah harus berterima kasih kepada aku. Sukakah kau dengar penjelasanku mengenai seluk-beluk persoalan ini? Mana Song Teng Siau sudi mendengar obrolannya, bentaknya, siapa sudi mendengar obrolan bacotmu? Baiklah, kau tidak mau percaya, marilah kita bertempur lagi, memangnya kau anggap aku takut terhadap tampangmu. Dalam rumah makan itu terdapat beberapa meja dan kursi, Sung Teng Siau merasa meja kursi mempersempit gerak-geriknya saja, maka beruntun ia angkat kaki menendang, kursi besar di tengah ruangan dan beberapa kursi di antaranya kena tendang jumpalitan. Meja bundar itu menggelundung menuju ke arah Toan Siu Si. Lekas Toan Siu Si menekan kedua telapak tangannya, biang meja bundar itu dipukulnya hancur berantakan, pecahan kayu beterbangan sehingga cangkir piring dan mangkok sumpit sama beterbangan jatuh di lantai. Ada pecahan mangkok yang mencelat terbang menerjang ke arah Miau Tiang Hong, Lekas Miau Tiang Hong mengebaskan lengan bajunya, pecahan mangkok itu sebelum tersentuh ujung lengan bajunya sudah sama runtuh berjatuhan. Meski sedang menghadapi musuh, namun pandangan dan pendengaran Toan Siu Si cukup tajam dan waspada, diam-diam bercekat hatinya, pikirnya, entah siapa orang ini, luwekang kenih Kpwe tiapnya ini mungkin masih berada di atas Song Teng Siu, kalau dia teman Song Teng Siu, telah kalah aku. Sementara itu, dengan cepat Song Teng Siu sudah menubruk tiba, Lekas Toan Siu Si tudingkan kipasnya menotok ke urat nadinya, sigap sekali Song Teng Siu memutar tubuh, tangannya meraih mencengkeram ke kipasnya. Lekas Toan Siu Si menepuk telapak tangan kiri, Song Teng Siu takut menghadapi pukulan lawan yang beracun, telapak tangannya Lekas dimiringkan mengiris maju mendesak ke tempat kelemahan lawan. Begitulah badan mereka jadi sama saling bersinggungan, serangan masing-masing tiada yang mengenai lawannya. Celakanya dua meja kursi menjadi sasaran pula dan terpental jungkir balik. Begitu Song Teng Siu melabrak musuh, Lusubi segera mencabut pedang, Lekas ia memburu ke samping dan menghadang di ambang pintu, menjaga bila Toan Siu Si melarikan diri. Bahwa Tiam Jong Siang Set amat mahir dalam bidang ginkang, hal ini sudah dia ketahui dari cerita Song Teng Siu. Saking ketakutan si pelayan sembunyi di pojokan, teriaknya dengan suara gemetar, Cuon-cuon tamu, kalian berkelahi silakan keluar saja, dan jangan merusak perabot dalam rumah makan kami, kami yang menjadi pegawai tidak mampu mengganti. Silakan berkelahi di luar saja. Song dan Toan berdua sedang berhantam dengan sengit, mana sudi mendengar seruan si pelayan. Malah Lusubi yang membujuk, kau tak usah takut, barang-barang yang rusak nanti akan ku ganti lipat ganda. Sikap Mia Oti yang hang acuh tak acuh duduk di tempatnya sambil makan minum, dalam hati diam-diam ia menerawang, perlukah aku turut campur dalam persoalan mereka? Ternyata kalau Toan Siu Si tidak mengenal dia, sebaliknya ia tahu siapa Toan Siu Si. Dia punya seorang teman karib. Adalah Tiam Lentai Hiyap Koan Gunungo, pernah menceritakan perihal sepak terjang Toan Siu Si ini. Tahun yang lalu sengaja dia tamasya ketaili, sebetulnya dia minta Koan Gunungo menjadi perantara untuk mengikat persahabatan dengan Toan Siu Si, sayang kebetulan Tiam Jong Siang Set sedang keluar. Koan Gunungo pernah menjelaskan, meski Tiam Jong Siang Set dipandang sebagai gembong iblis, hakikatnya mereka tidak pernah melakukan kejahatan yang keliwat takaran, cuma tabiatnya saja yang aneh serta berbuat menurut adat sendiri. Suhengnya katanya kelahiran orang liar yang dibesarkan keramaka wataknya rada liar dan kasar, maka orang memberi julukan Pet Piling Wan Pok Tiantiau, cuma orang ini pun punya pikirannya yang sederhana dan cukup punya kewelasan hati pula. Diam-diam berpikir Miao Tiang Hong, entah perhitungan apa di antara pertikaian mereka? Sung Teng Siau menuduh Toan Siu Si menculik anak Benggo An Chow dan Hun Chilo, bukankah Chilo Janda N.I.O. Bok, bagaimana bisa punya anak dengan Benggo An Chow? Entah apa pula yang terjadi pada pertemuan di Taisan, sayang Sung Teng Siau tidak sudi mendengar penjelasannya, aku orang luar ini menjadi tidak enak mengorek keterangan pribadi orang lain. Tapi kedua orang cukup setimpal untuk diajak bersahabat, perlukah aku bertindak sama tengah memisah mereka? Miao Tiang Hong tengah keheranan dan tak habis mengerti. Karena duduk perkaranya belum terang, maka dia tidak berani menampilkan diri. Pengah ya kebingungan, mendadak didengarnya seseorang membentak, Nah, akan kulihat kemana kau hendak lari sekarang. Tampak dua orang tamu menerjang masuk ke dalam rumah makan, seorang adalah kakek tua yang beruban bertubuh tinggi kekar, seorang lain adalah laki-laki. Pertengahan umur bertubuh tegak rada pendek. Orang yang membenta adalah laki-laki pertengahan itu. Miao Tiang Hong terkejut, Batinnya, kakek tua yang bertubuh kekar ini Mungkinkah Su Hei Sin Leong Kikiannya yang menggetarkan Kang Owu itu Maklumlah ketenaran nama Kikiannya memang cukup besar, Meski Miao Tiang Hong tidak pernah melihatnya, sedikitnya pernah dengar perawakan tubuh dan raut mukanya yang luar biasa. Memang terkaan Miao Tiang Hong tidak meleset, kakek tua yang bertubuh tinggi besar ini memang Su Hei Sin Leong Kikiannya adanya. Sedang laki-laki pertengahan yang pendek tegap dan cekatan itu bukan lain adalah N.Y. Obok. N.Y. Obok berlari di sebelah depan, dengan napas memburu ia terus menerjang ke dalam rumah makan. Maka Lusubi yang berdiri di ambang pintu menjadi sasaran terjangannya yang utama. Karena dua pihak sama tidak tahu asal lusul pihak lain, mendadak melihat N.Y. Obok menerjang ke arah dirinya, sudah tentu Lusubi bercekat hatinya. Ia sangka orang adalah cakar alap-palap pihak kerajaan. Maklumlah dia dan Song Teng Siau adalah anggauta Laskar Gerilia, dulu entah berapa kali mereka pernah bentrok langsung dengan cakar alap-palap musuh. Sudah tentu mereka harus waspada dan hati-hati. N.Y. Obok tidak tahu siapa gadis remaja ini, kontan telapak tangannya mendorong ke arahnya seraya membentak. Budak kecil minggirlah kau lekas Lusubi mengembangkan gerak tubuh menyelinga perumpun kembang mengitari semak pohon, keruan N.Y. Obok menubruk tempat kosong, sehingga tubuhnya terjungkal ke depan, seret lekas Lusubi menusukan pedangnya seraya memaki, siapa kau, tidak tahu aturan. Tusukan ini cukup lihai dan ganas, namun tidak lebih hanyalah serangan mengarajah jalan darah belaka. Soalnya Lusubi belum berani memastikan bahwa lawannya ini adalah musuh dari cakar alap-palap, maka meski hati rada curiga, serangannya tidak berani segera mengambil jiwa lawan. Ilmu sila N.Y. Obok sudah tentu bukan kelas rendahan, karena hampir saja dia jatuh terjerembak, keruan hatinya menjadi gusar, dan peratnya, ternyata kau budak liar ini adalah komplotan Tiam Jong Siang Set. Kontan ia lancarkan Kim Kong Lak Yang Ji Yu, Wut telapak tangannya melayang deras. Sudah tentu tenaga pukulannya ini bukan olah-olah besarnya, Kontan Lusubi merasa dadanya seperti ditindih barang ribuan kati beratnya, hampir saja susah bernapas. Untung ia berhasil berlatih ilmu ringan tubuhnya yang lincah dan tangkas, mengikuti damparan angin pukulan N.Y. Obok, ia berlompatan dengan lincah, sudah tentu pukulan dasyat itu tidak berhasil mengenai dirinya. Lusubi pun menjadi murka, serunya, omong kosong, siapa yang menjadi komplotan Tiam Jong Siang Set di mana ujung pedangnya menggores keras baju N.Y. Obok kena ditabasnya sobek sebagian. Maka terdengarlah kikian yang membentak, tanyakan dulu biar jelas baru turun tangan lekas ya kebutkan lengan bajunya, pedang panjang Lusubi kontan mencelak terbang dari cekalannya, terang tepat sekali pedangnya jatuh di atas meja makan Mia O.T. Yang Hong. Mia O.T. Yang Hong pura-pura amat kaget, dan tersipu-sipu, poci arak, cangkir dan seluruh hidangan di atas meja sama tersapu jatuh, malah dia pun pura-pura terjengkang bersama kursinya, duduk di lantai ia berteriak, kalian berkelahi, kenapa kepalaku ikut-ikutan hendak kalian hantam? Memang N.Y. Obok sedang menerjang ke arah Tuan Siu Si, kebetulan cangkir arak Mia O.T. Yang Hong yang mencelak jatuh itu melayang ke arah mukanya, N.Y. Obok tidak sempat berkelit pula, seluruh muka dan dadanya menjadi basah kuyuk. Celakanya matu dan kulit mukanya terasa amat pedas dan sakit, sesaat lamanya dia tidak mampu membuka mata. Sebagai orang persilatan yang melatih luwekang, orang biasa memukul dia belum tentu terasa sakit. Kini mukanya hanya tersiram secawan arak namun rasanya pedas dan sakit, sudah tentu hatinya mencelos dan kaget, kuatir orang membokong lebih lanjut, lekas ia lintangkan kedua tangannya di depan mukanya. Terdengar kikian ia berseru lantang, Kalau kalian memang bukan komplotan tiam jong siang set, silakan mundur ke samping saja sembari bicara kakinya melangkah ke depan sementara cakar tangannya mencengkeram ke punggung Toan Siu Si. Mia O.T. Yang Hong tahu akan keliahayan ilmu silat kikiannya, maka dia tidak bisa menggunakan kera yang sama terhadap N.Y. Obok untuk menghadapi dia, kalau hendak membantu Toan Siu Si, tidak bisa tidak ia harus tampil sendiri berhadapan langsung dengan orang. Tadi ia pura-pura kaget dan jatuh terjerembab, sampai sekarang belum lagi bangun, untuk menolong Toan Siu Si juga tidak keburu lagi. Di saat ia mengucurkan keringat dingin bagi keselamatan Toan Siu Si, terjadilah sesuatu kejadian yang diluar dugaannya. Si pelayan yang semula sembunyi di pojokan itu mendadak memburu keluar terus menyikap kikiannya seraya berteriak, cuon-cuon tamu. Kumohon kepada kalian, janganlah berkelahi dalam rumah makan kami. Betapa tinggi kedudukan dan geng si kikiannya, mana sudi turun tangan memukul pelayan rumah makan yang tidak mengenal ilmu silat. Dan karena itu, maka dia sampai kena dipeluk oleh si pelayan. Terpaksa kikiannya menariknya pelan dan mendorongnya ke samping, namun si pelayan masih mementang tangannya merintangi dan membuat ribut padanya. Sungguh jengkel dan gelip pula kikiannya dibuatnya. Kau tidak usah takut, berapa banyak barangmu yang rusak, nanti ku ganti seluruhnya. Kata si pelayan, nona cilik itu tadi pun berkata demikian, mana aku tahu kata-kata kalian apakah bisa dipercaya. Dalam pada itu N.I.O. Box sudah mengusap air arak di mukanya, bentaknya kepada Miao Tiang Hang dengan gusar, siapa kau? Miao Tiang Hang merangkak bangun, jengeknya dingin, aku adalah tamu yang minum arak di sini, toh aku tidak mengganggu kalian, kalian berkelahi justru memecah dan menumpahkan hidanganku, kini mentang-mentang main marah segala, hektometer, hektometer, masa ada keadilan macam demikian di kolong langit ini. Mendelik Miao Tien Ieo Box, hidungnya mendengu selalu tertawa dingin, katanya, agaknya kau memang seorang yang menyembunyikan diri, aku orang Tien Ieo salah mata menilai dirimu. Biar nanti aku mohon pelajaran kepandayan Tuan. Miao Tiang Hang berkata tawar, N.I.O. Sian Sing, jangan kau berkelakar dengan aku, aku punya kepandayan apa. Saat mana pelayan masih merecoki Kikian Ya, Miao Tiang Hang menjadi geli dan heran pula, pikirnya, pelayan ini tadi-tadi pura-pura takut sedemikian rupa, kini mengapa menjadi begitu bernyali besar? Dalam pada itu Lusubi sudah minggir ke samping, Seng Teng Xiaotau yang baru datang ini adalah Kikian Ya dan N.I.O. Box, serta Merta Ia menjadi tertegun, gerak-geriknya menjadi rada lamban. Dalam situasi yang gawat dan mendesak ini tiba-tiba timbul akal licik Tuan Siu Si, serunya, Seng Teng Xiaotau bencana ini kau lah yang menimbulkannya, kini orang meluruk datang, kau tidak memikul beban ini bersama aku malah hendak mempersulit diriku, apakah ini perbuatan seorang kuncu? Hehehe, kau memang tidak kenal artinya setia kawan. Kau membual apa damprat Seng Teng Xiaotau dengan gusar, belum lenyap suaranya, sigap sekali Tuan Siu Si mengembangkan gerak badan mengubah bentuk berpindah kedudukan menghindarkan diri dari rangsakan Seng Teng Xiaotau, laksana burung walet melintasi gelombang, ringan sekali badannya berkelebat lewat dari samping badannya terus melompat keluar lewat jendela. Apa boleh buat, terpaksa kikiannya menggunakan gerak tangan yang ringan menotok jalan darah pelemas si pelayan, dengan caranya ini baru dia berhasil mebebaskan diri dari recokan si pelayan. Bentaknya, lari kemana namun sudah terlambat, waktu ia memburu tiba di pinggir jendela dan melongo keluar, bayangan punggung Tuan Siu Si sudah tidak dilihatnya lagi. Entah menyelingap ke jalan atau gang mana. Sejenak N.Y. Obok mendolong, tiba-tiba ia membentak. Jadi kau inilah Seng Teng Xiaotau. Tidak salah. Kau mau apa tantang Seng Teng Xiaotau? Eh, eh, kau merebutan aku, mengobrak abrik layonku dan menghina muridku, itu sih belum masuk hitungan, ternyata berani pula menganiaya Tua Cipu. Kini kebentur di tanganku. Masakah kau hendak cuci tangan? Hek to meter, hah, Tuan Siu Si sudah lari, jangan harap kau bisa lolos. Anakmu jengek song Teng Xiaotau. Hi, 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 ya anggap saja memang anakmu. Tua Cimu menyiksa bocah itu sedemikian rupa, aku sebagai sahabat karib Hun Cilo, masa harus berpeluk tangan? Sungguh menjengkelkan damperan Y. Obok. Berani kau di hadapanku mengaku terus terang dengan perempuan jalan, dengan perempuan jalan itu, bahna gusernya, mulutnya jadi menyerocos tidak karuan, meski kata-kata sudah di ujung mulut, betapapun kata-kata berlaku serong tidak berani diucapkan. Hun Cilo adalah pujaan dan orang yang dihormati oleh Song Teng Xiaotau, mendengar tuduhan orang karuan ia berjingkrak murka, N. I. Obok, jangankan memfitnah orang semena-mena. Fitnahanmu ini hanya mengotori mulutmu sendiri. Kedua orang sudah berhadapan dengan bersih tegang leher hendak saling labrak, senjata sudah dihunus siap bertempur. Dulu Toa C. I. N. I. Obok yaitu Lawak J. U. Koan I. M. N. I. O. Toa Koh pernah mendapat rugi besar oleh Song Teng Xiaong. Setelah pulang dia lapor kepada Ki Kian Ya dengan bertanggisan, mohon kepada Ki Kian Ya supaya menuntutkan balas. Cuma waktu itu dia sendiri belum tahu bahwa laki-laki berkedok itu adalah Song Teng Xiaong. Ki Kian Ya sendiri pun baru tahu setelah berlangsungnya pertemuan besar di Taisan. Dalam hati berpikir Ki Kian Ya, Gin Kang Toan Siu Si amat hebat, ku kejar pun belum tentu terkejar, lebih baik biar ku ringkus bocah Si Song ini, supaya dua pihak tidak menjadi gagal. Di saat kedua orang sudah saling melotot dan melangkah maju hendak saling labrak itulah mendadak Ki Kian Ya membentak, tahan dulu. Song Teng Xiaong berkata dingin, ada petunjuk apa Kilo Si An Sing? Kata Ki Kian Ya pelan-pelan, N. I. O. Toa Koh adalah marga keluarga kami, persoalan ini pantasnya akulah yang menyelesaikan. N. I. O. Bok, kau mundur ke samping. Kiranya waktu di Taisan ia saksikan sendiri kepandaian silat Beng Go An Chow, maka ia beranggapan Song Teng Xiaong sejajar dengan Beng Go An Chow, kepandaian silat bocah Si Song ini tentu tidak lebih lemah dari Beng Go An Chow, mungkin N. I. O. Bok bukan lawannya yang setimpal. Kalau N. I. O. Bok kena dikalahkan dan dirinya baru maju betapapun akan menurunkan gengsi dan wibawanya. Maka lekas ia tampil ke depan dan tumplek urusan kepada diri sendiri. N. I. O. Bok mengiakan Sam Lil mundur ke samping, katanya, Ya, harap kau orang tua suka menegakkan keadilan. Ya, aku punya perhitunganku sendiri, demikian ujar Kikian ya lalu berpaling katanya menunjuk Song Teng Xiaong, kupandang kau pun tokoh pendekar yang disegani kaum persilatan, maka aku pun tidak akan mempersulit kau. Pinjamlah tempat rumah makan ini mengadakan perjamuan untuk perdamaian kedua pihak, cukup asalkah suka berlutut dan menyembah minta maaf, bolehlah urusan ini dianggap selesai sampai di sini. Keruan bergolak amarah Song Teng Xiaong, jengeknya tertawa dingin, seorang laki-laki sejati tahu diri dan bisa menimbang urusan. Aku orang Shi Song tidak merasa bersalah dan hutang budi pada kau, kenapa harus berlutut minta maaf segala? Kalau begitu terpaksa kita gunakan keraturan kangong, menggunakan kepalan untuk menegakkan keadilan. Jangan kasalahkan lohu menganiaya yang lemah, menindas si kecil. Selamanya Song Teng Xiaong berwatak tinggi hati dan tembrang, ia paling benci orang menghina dan memandang rendah dirinya, mendengar kata-kata orang segera ia balas menyindir, Kilo Chiampuo jauh lebih tua dari aku, adalah patut kalau aku menghormat dan mengindahkan pada kau. Silakan kau yang lebih tua turun tangan lebih dulu, maksud katanya bahwa dia hanya mengakui Kikianya berusia jauh lebih tua, istilah menganiaya si lemah dan menindas si kecil segala sedikit pun ia tidak ambil peduli. Sudah tentu Kikianya pun menjadi murka oleh sikapnya yang tembrang ini, bentaknya, bocah tak kabur, berani kau bergebrak dengan lohu, berani bermulut besar lagi, menantang aku turun tangan lebih dulu. Tahukah kau sekali lohu turun tangan kedua kepalanku ini tidak akan mengenal kasihan. Memangnya pedangku ini juga tidak tumbuh metu demikian. Marilah bertempur di luar, supaya tidak merusak barang dan menakuti orang di dalam rumah makan ini. Baik, masakah kau bisa melarikan diri sahut Kikianya tertawa dingin. Sung Tengsiau dan Lusubi berjalan keluar lebih dulu, Kikianya ikut di belakangnya. Nye Obok berpaling dulu mendelik ke arah Miao Tiang Hong, akhirnya dia pun mengintil keluar. Setelah Nye Obok berada di luar, baru Miao Tiang Hong mendekati si pelayan dan membuka hiat sonnya yang tertotok, katanya tertawa, Nyalimu sungguh besar, kagum, kagum. Si pelayan mengurut-urut badannya yang lemas dan linu, katanya, cuontamu ternyata kepandaianmu pun amat lihai, sungguh mataku ini buta melek tidak tahu bahwa seorang ahli di depan mata. Mendengar kata-kata orang yang tidak mengenal batas, diam-diam heran Miao Tiang Hong dibuatnya. Baru saja ia hendak tanya lebih lanjut, Kikianya dan Song Teng Siau di luar sudah mulai bergeberat. Loloslah pedangmu bentak Kikianya. Sebagai bulimcian PWE, apalagi sejak usia pertengahan umur dia tidak pernah menggunakan alat senjata lagi setiap menghadapi musuh, hal ini sudah banyak diketahui umum, maka dia cukup menggunakan sepasang kepalan untuk menghadapi ilmu pedang Song Teng Siau, hal ini tidaklah terhitung sebagai penghinaan. Meski Song Teng Siau tinggi hati, betapapun harus memberi sedikit muka kepada orang, segera ia mencabut pedang, serunya, baik, wampuan mohon petunjuk, seiring dengan lenyap suaranya seret pedangnya tiba-tiba menusuk ke depan. Serangan pedang ini menusuk lurus ke dada, ujung pedangnya bergetar ringan dua kali. Itulah serangan yang dinamakan Tenggak Tio Cong, merupakan jurus pembukaan terhadap lawan yang lebih tua. Tapi meski hanya jurus pembukaan yang sepele, tapi begitu ujung pedangnya bergetar, tak urung mengeluarkan suara mendengung yang lirik cukup jelas didengar, ini menandakan bahwa Lwe Kang Song Teng Siau bahwasannya pun tidaklah lemah. N.Y. Wobok yang menonton di pinggir diam-diam mencelos hatinya, pikirnya, untung tadi aku tidak lantas melabaknya, kalau tidak mungkin aku dulu yang ketimpa bencana dan kena dirugikan olehnya. Tidak usah sungkan cembooh kikian ia tertawa dingin, kebetulan lengan bajunya mengeluarkan deru angin yang keras, kontan ujung pedang Song Teng Siau yang bergetar itu kena disampuknya miring, tindakannya ini pertanda bahwa dia menolak pemberian hormat dari jurus permulaan lawan. Keruan bercekat hati Song Teng Siau, batinnya, tua bangka ini ternyata membekal Lwe Kang yang ampuh, memang tidak bernama Kosong Belaka. Bicara lambat kejadian justru amat cepat, terdengar angin menderuduru, kiranya kikian ia sudah bergerak mulai balas menyerang. Meski serangannya tidak mengenai badan Song Teng Siau, tenaga pukulannya sudah cukup membuatnya sesak dada dan sukar bernapas. Lekas Song Teng Siau memutar pedangnya membuat garis bundaran, sementara badannya ikut berputar, sedang kaki pun bergeser pindah kedudukan, seketika pancaran sinar pedangnya menyala terang, berkelebat cepat menari-nari di tengah udara, begitu cepat putaran pedangnya sampai bentuk badannya lenyap tergubat oleh cahaya pedangnya. Begitu pertempuran mencapai puncak ketegangan, tampak di empat penjuru angin tertampak sosok bayangan Song Teng Siau, seolah-olah ada puluhan bayangan yang merangsak bersama dari berbagai penjuru, semuanya serempak menerjang dengan dasyat kepada kikian ia. Saking terpesona Lusubi tak sadar bersorak memuji, pikirnya, dulu Song Suko menemani aku berlatih ginkang menyusup kembang mengitari pohon, agaknya dalam bidang ini jauh lebih matang dari aku. Tua bangka ini hanya punya nama kosong belaka, belum tentu diakuasa mengalahkan Song Suko, betapapun tingkat kepandainya masih setingkat lebih rendah, sedikitpun ia tidak dapat menilai dan melihat titik penentuannya bahwa sebenarnya kikian ia sedang bersiasat menggunakan ketenangan mengatasi gerakan, dia harus bersabar setelah jelas akan titik kelemahan Song Teng Siau, baru ia akan menggunakan sergapan yang paling menentukan balas menyerang dan mengalahkan musuh. Terasa oleh Song Teng Siau bahwa tenaga pukulan lawan seperti aliran gelap yang tidak kelihatan mengekang badannya, semakin lama semakin kencang, namun betapapun ia tidak bisa mengutarakan penderitaannya ini. Terpaksa ia mengandal gerak-gerak kelincahan tubuhnya serta permainan ilmu pedangnya yang aneh dan lihai, terus merangsak dengan berbagai serangan. Ia insyaf sedikit gerak pedangnya menjadi lamban, maka sulitlah dia membendung gempuran balasan lawan. Belum lenyap pikiran lusubi, tiba-tiba didengarnya kikiannya menghardik, kedua telapak tangannya menari turun naik, seketika cahaya pedang pecah tercerai berai meluncur keempat penjuru, bayangan badan dari berbagai penjuru itu seketika sirna tak berbekas. Kejap lain dilihatnya Song Teng Xiao terhuyung mundur beberapa langkah. Bocah keparat, masih tidak lekas menyerah kalah bentak kikiannya. Seorang laki-laki lebih baik gugur di medan laga, jangan harap aku terima dihina semena-mena. Memangnya aku sudi berlutut minta ampun kepada kau dalam dia berkata-kata ini beruntun kikiannya sudah melancarkan tujuh kali pukulan, tapi tiada yang mengenai Song Teng Xiao, sementara Song Teng Xiao juga balas menyerang lima jurus. Baru sekarang Lu Subi melihat keadaan sebenarnya, bahwa Song Teng Xiao memang bukan tandingannya Su Hei Sin Leong, untunglah dia mengandal ilmu ginkangnya yang serba rumit itu berhasil menghindari setiap pukulan keras, maka sebegitu jauh dia masih kuat bertahan, dalam waktu dekat memang tidak mudah dia kena dikalahkan. Menonton di samping, N.I.O. Bok selalu bersorak dan memberi semangat kepada kikiannya. Lu Subi sedang mengerut kening mencari akal kera bagaimana untuk membantu kesulitan Song Teng Xiao, mendadak timbul suatu akalnya yang cenaka. Dengan mengerling mati ia melirik ke arah N.I.O. Bok, menangat pada tulang punggungmu saja? Apa maksudmu bentak N.I.O. Bok, Gusar? Kata Lu Subi, dalam kampung kami ada sebuah dongeng lucu, terjadilah dua orang berkelahi, satu di antaranya mencincin lengan baju dengan sikap garang, seolah-olah hendak menggecek termut lawannya. Tapi dikala lawan memberanikan diri menghadapi tantangannya, dia tidak berani segera turun tangan, malah sambil mencaci maki kaki melangkah mundur, setiap langkah kakinya mulutnya mencaci maki kalang kabut, dia minta orang menunggu, menunggu dia pulang menyeret paman besannya datang. Dongeng lucu ini sebetulnya terdapat di mana-mana, tapi kebanyakan sama dikatakan pulang mengundang lengkohnya, kini Lu Subi sengaja mengatakan mengundang paman besannya, maksudnya kikian ya, sudah tentu maksudnya hendak mengolok-olok N.I.O. Bok. N.I.O. Bok berjingkrak gusar, dan peratnya, ku pandang kau budak cilik yang masih bau bawang, kalau tidak ku hajar kau biar kapok. Oh, jadi kau ajak berkelahi, lebih baik malah. Ayolah. Mau berkelahi segeralah dimulai, mumpung paman besanmu masih berada di sini, kau bisa minta bantuannya nanti. S.I.O. Sumuai segera songteng S.I.O. berteriak. Ini bukan urusanmu, lekas kau pergi saja. Memangnya kau anggap aku suka menjadi tokoh tertawaan dalam dongeng tadi. Kalian berkelahi begitu menyenangkan, masakah aku tidak boleh ikut meramaikan? Haha, N.I.O. Busu, marilah, berilah hajaran kepada ku lenyap. Suaranya pedang pun sudah diloloskan keluar, langsung ia obat-abitkan di depan muka N.I.O. Bok. Sudah tentu N.I.O. Bok semakin naik pitam. Kaulah yang mencari kematian sendiri, dan perat N.I.O. Bok, lekas kedua telapak tangannya bergerak membundar kedua samping terus bertemu di sebelah depan dada, dengan jurus Y.U. Lyong Tem Chiyo, telapak tangan kiri menepuk ke depan, sementara tangan kanan mencengkeram ke pundak Lusubi. Jurus serangan ini adalah salah satu jurus mematikan yang paling ampuh dari Kim Kong Lak Yang Ji warisan keluarganya, telapak tangan kiri menggunakan tenaga kekerasan menyampuk miring ujung pedang lawan, maka tangan kanannya tentu satu berhasil mencengkeram tulang pundak lawan. Waktu berada di dalam rumah makan tadi Lusubi kena didorongnya ke pinggir, sangkanya meski Lusubi pandai main pedang, kepandainya tentu masih terbatas, bahwasannya dia tidak pandang sebelah metu kepada lawan ciliknya ini. Anggapnya cukup dengan sekali serangan tentu berhasil menawan musuh, malah hatinya sedang membayangkan kira bagaimana nanti dia akan menganiaya dan menyiksa gadis cilik ini. Siapa tahu Lusubi justru sudah mempersiapkan diri dan bekerja menurut rencana dan tipu daya, sejak tadi ia sudah siap. Bertempur di lapangan terbuka sudah tentu jauh lebih leluasa dibanding dalam ruang makan yang berserakan meja kursi, begitu cakar tangan N.I.O.Bok mencengkeram tiba, siang-siang dia sudah berkelebat menyingkir, dengan mengembangkan ginkang menyelingap kembang mengitari pohon tahu-tahu dia sudah berkisar ke belakang N.I.O.Bok. Begitu cengkeramannya mengenai tempat kosong, seketika itu pula N.I.O.Bok merasakan angin tajam mengancam dari belakang, ia tahu bahaya sedang mengancam jiwanya serta merta telapak tangannya terus menggempur balik ke belakang, berbareng badan doyong ke depan seraya berputar satu lingkaran. Kepandaian silatnya memang tidak lemah, caranya menghindar ini memang tepat dan indah sekali gerakannya. Luekang Lusubi memang setingkat di bawahnya, ujung pedangnya tergoncang miring, seumpama tusukannya mengenai sasarannya, lawan pun tidak akan terluka parah, malah dia sendiri harus berjaga terhadap cengkeraman balasan lawan yang hebat. Lusubi bisa bekerja dan lekas mengambil keputusan dan bisa melihat situasi, mengandal kesehatan gerak tubuhnya, dia cepat-cepat merubah serangannya. Baru saja N.I.O.Bok berputar satu lingkaran, belum lagi kakinya berdiri tegak, tampak sinar pedang menyilaukan meta, tahu-tahu pedang Lusubi sudah menusuk tiba dari sebelah depan. Lusubi menggunakan siasa menuding di timur menggempur di barat, menunjuk selatan menyerang dari utara, saat ini di sebelah depan, kejap lain mendadak di belakang lawan, sekonyong-konyong di sebelah kiri mendadak di sebelah kanan pula, begitulah dia kembangkan ilmu ginkangnya yang tinggi untuk mempermainkan N.I.O.Bok, seperti kucing mempermainkan tikus saja layaknya. Gerak-geriknya begitu sebat dan enteng, seperti kecapung menutu lahir, laksana kupu-kupu menari di atas kuntum bunga, bajunya melambai, dikala kecepatan kitaran tubuhnya mencapai titik tertinggi, yang kelihatan hanyalah segulung bayangan putih melulu. Meski lukang N.I.O.Bok setingkat lebih tinggi, namun pukulannya tidak bisa mengenai tubuh Lusubi, maka dia sendiri tidak kuasa menundukkan lawan. Di antara berkelebatnya sinar pedang dan bayangan pukulan tangan, mendadak N.I.O.Bok merangsak dengan sejurus imbiang siang-jong-chiang, tangan kiri menggunakan tenaga negatif, sementara tangan kanan menggunakan kekuatan positif. Antara lemas dan keras kedua macam tenaga ini saling bekerja sama dan tuntun-menuntun, Lusubi berputar lincah seperti gang singan, katanya sambil tertawa dingin, Kim Kong iak yang jiu paling-paling hanya begini saja, aku cukup berkenalan. Begitu pukulannya mengenai tempat kosong, seketika sinar pedang berkelebat menyala di depan mata, meski N.I.O.Bok sudah berusaha berkelit secepat mungkin, tak urung terdengarlah suara red ujung jubahnya terpapas oleh sambaran pedang lawan, untunglah tidak sampai melukai kulitnya. Wut lekas kikian yang memukul, Seng Teng Siau tergentak mundur dua tindak, teriaknya, N.I.O.Bok, mendekatlah kemari. Begitu mendesak mundur Seng Teng Siau segera ia menggeser badan mendekati ke arah N.I.O.Bok. Tak tahan lu Subi terkikik geli, serunya, benar, lekaslah kau minta perlindungan paman besanmu, tadi hampir saja N.I.O.Bok terluka oleh hujung pedangnya, keringat dingin bercucuran tanpa terasa demi jiwa tanpa hiraukan olok-olok orang, lekas ia menerjang ke sana. Bagai bayangan mengikuti bentuknya, Lu Subi mengejar di belakangnya, kejadian berlangsung amat cepat, dengan sejurus giyoklitusoh, ujung pedangnya yang berkilau itu tahu-tahu sudah menusuk tiba ke punggung N.I.O.Bok. Kebetulan N.I.O.Bok sudah mencapai dekat di samping kikiannya, sudah tentu kikiannya tidak mau orang lain melukainya, lekas jari tengahnya mencetik kreng tepat sekali jarinya mencetik punggung pedang Lu Subi. Kikiannya mengembangkan ilmu Temci Sintong, meski hanya menggunakan lima bagian tenaganya, Lu Subi sudah tidak kuasa lagi bertahan, begitu telapak tangan menjadi linu dan pedas, kontan pedang mencelat terbang ke tengah udara. Sebat sekali pedang Song Teng Siawapun sudah menusuk ke arah N.I.O.Bok, caranya justru menyerang titik kelemahan lawan, memaksa musuh harus menyelamatkan diri lebih dulu sebelum melukai lawan, sudah tentu terasa melayang arwah N.I.O.Bok, apalagi gerak badannya belum lagi tetap, mana kuasa melawan serangan telak ini? Sudah tentu ia hanya mengandal tenaga kikiannya lagi untuk menyelamatkan jiwanya. Tiga belah pihak bergerak sama cepatnya, lekas sikut kikiannya bekerja menyodok N.I.O.Bok, yang digunakan tenaga sendai ringan, sehingga N.I.O.Bok tersuruk ke pinggir, sementara telapak tangannya terkembang miring seperti golok, dengan jurus syiat jatau, telapak tangannya menusuk ke sikut Song Teng Siawapun. Serangan ini pun mendesak lawan untuk menyelamatkan diri lebih dulu, lincah sekali Song Teng Siawapun menggunakan ban liong jiawpoh menarik pedang seraya membalikan badan. Kesempatan yang sekejap itu, badan lu subi sudah melejit ke atas kebetulan menangkap cengkong kiamnya yang meluncur jatuh. Song Teng Siawapun lantas mengomelinya, Siaw sumoai, kenapa kau turun campur urusan orang? Seorang laki-laki berani berbuat berani bertanggung jawab, urusanku tidak usah kau turut campur. Memangnya aku suka mencampuri urusan orang lain, apalagi menghadapi urusanmu mana bisa dikatakan tiada sangkut pautnya dengan aku? Song Teng Siawapun tahu akan tabiat orang, apa boleh buat terpaksa ia berkata, Kim Najilukilatawamat lihai, kau harus waspada. Aku tahu, ujar lu subi tertawa. Tadi aku sudah belajar kenal. Hi, hi, aku toh wampu yang baru unjuk gigi, amat kebetulan bisa memperoleh petunjuk dari Su Hei Sin Leong yang menggetarkan kangong, terluka parah juga setimpal dan tidak perlu diambil menyesal. Betapa tinggi kedudukan dan geng si kikiannya, kontan merah pada mukanya, batinnya, kalau aku menggunakan Jong Ji Hoat melukai gadis cilik yang baru keluar kandang ini, mungkin bakal menjadi buah tertawaan seluruh Nghiong Sejagat. Segera ia berkata, siapa suruh kau budak kecil ini tidak tahu diuntung, kalau kau tidak mencari perkara kepada A.N.I.O. Bok, aku pun tidak akan mencari gara-gara kepada kau. Lekaslah kau pergi saja. Pihak kalian ada dua, demikian juga kami berdua. Kalau aku tinggal pergi, bukanlah kalian hendak mengambil keuntungan mulut bicara sementara pedang di tangannya menyerang gencar ketubuh N.I.O. Bok, yang diarah adalah tempat-tempat yang mematikan. Dengan bertangan kosong sudah tentu N.I.O. Bok tidak mampu melawan pedangnya, apa boleh buat terpaksa kikiannya harus mencari kesempatan untuk menolong dan menyelamatkan jiwanya. Karena terdesak N.I.O. Bok tidak berani meninggalkan sandarannya, maka menjadi sama kuat alias seri, kedua pihak sama bertempur ker keroyokan. Bahwasannya kikiannya didesak untuk melayani serangannya, kini keadaan diputar balik, sudah tentu ia menjadi serba salah tertawa geli sendiri dalam hati. Beruntun N.I.O. Bok menghadapi bahaya beberapa kali, dari malu akhirnya menjadi gusar, serunya, budak liar ini memang minta digebuk, janganlah kasalahkan kami tidak mengenal kasihan. Yanpeh, paman besan, silakan kau gebah dia lebih dulu, supaya tidak merecoki saja. Lusubi tertawa cekikikan, serunya, ternyata dongeng lucu itu tidak cuma ada di kampung kami, mengarah lambung N.I.O. Bok, pedangnya menusuk tiba pula. Aku punya perhitungan sendiri, kikiannya mendengus, lalu ia menarik muka dan membentak. Gadis cilik, jangan kau tidak tahu diri, aku tidak akan mengenal sungkan lagi lho. Kakek tua, jenggotmu sudah hubanan, kalau marah jenggotmu bisa bergerak juga, sungguh lucu sekali demikian goda lusubi. Kikiannya menjadi kewalahan, pikirnya, anak perempuan ini memang rada keterlaluan, baiklah, biar ku cari kera, tanpa melukai badannya ku totok saja hiatonya. Tapi ginkang menyelingap kembang mengitari pohon yang dikembangkan lusubi aneh dan gesit lagi, seolah-olah dia dapat merabah jalan pikiran kikiannya, selicin belut selincah kera tubuhnya berputar-putar menyelingap mengitari N.I.O. Bok saja, secara tidak sengaja seakan-akan ia menggunakan N.I.O. Bok sebagai tameng, sehingga kikiannya tidak kuasa menotok hiatonya. Lama-kelamaan kikiannya naik pitam, mendadak ia menghardik keras, tenaga pukulannya ditambah berlipat ganda, serempak ia memberondong kepada Song Teng Siau, ia alihkan sasaran utama, batinnya, biar ku binasakan dulu bocah ini, masakah budak liar ini tidak terima diringkus saja. Begitu tekanan menjadi kendor, lusubi pun serempak menyerbu lebih gencar kepada N.I.O. Bok, sehingga kikiannya tidak bisa menumpahkan seluruh perhatiannya menghadapi Song Teng Siau. Dengan demikian, dua pihak satu sama lain sama mengandal bantuan teman sendiri. Akan tetapi betapapun lukang lusubi terpaut teramat jauh dibanding kikiannya, sebaliknya meski N.I.O. Bok bertangan kosong, sejauh itu dia masih kuasa bertahan diri dan main berkutat padanya, maka sejak mula bagaimana juga pihak N.I.O. Bok dan kikiannya berada di pihak yang unggul dan di atas angin. Song Teng Siau juga sulit bernapas oleh tekanan pukulan kikiannya, namun hatinya terasa hangat dan syuur. Tak nyana Siau semua airlah mengadu jiwa bagi diriku, kalau kali ini berhasil lolos, entah kira bagaimana aku harus membalas budi kebaikannya ini. Duduk di dalam rumah makan, N.I.O. Tiang Hang menonton pertempuran mereka, hatinya menjadi gelisah dan gugup, baru saja ia hendak memburu keluar membantu kesulitan Song Teng Siau, mendadak dilihatnya seorang kakek tua yang mengenakan jubah kain katun memegang pipa changklong muncul di ujung jalan sana, orang tua ini sedang beranjak mendatangi ke tempat pertempuran. Si pelayan seketika berjingkrak keluar sambil bersorak kegirangan, serunya, nah itu dia, majikan kami sudah tiba. Tergerak hati N.I.O. Tiang Hang, pikirnya, mungkinkah kakek tua renta ini adalah tokoh aneh yang mengasingkan diri, untuk mengikat persahabaran dengan kaum Kangong, maka dibukanya rumah makan ini? Belum lenyap jalan pikirannya, kakek tua itu sudah datang dekat. Berdiri di undakan batu di luar pintu rumah makan, jauh-jauh si pelayan lantas berteriak, loteng ke, majikan tua, lekas kemari, sungguh menyebalkan, para tamu ini saling berkelahi di dalam restoran kita, dari dalam sampai di luar segala perabot menjadi korban, lebih celaka lagi kalau terjadi perkara jiwa. N.I.O. Box segera membentak, yang tahu diri segera menyingkir jauh, jangan turut campur urusan kami. Berapa perabotmu yang rusak nanti ku ganti seluruhnya, waktu itu pertempuran sedang memuncak sengit, pihak N.I.O. Box berada di atas angin. Sung Teng Xiao terkekang oleh libatan angin pukulan kikiannya, meski sekuat tenaga berusaha membendung dan mematahkan rangsakan musuh, namun tenaga sudah tidak kuasa melandasi keinginan hati. Lu Subi apalagi, tenaganya jauh lebih lemah, setelah kehabisan tenaga gerak geriknya pun menjadi lamban tidak segesit dan setangkas tadi. Si kakek tua menghisap pipa changklongnya lalu mengepulkan asapnya ke depan, serta berkata pelan-pelan, Lu Heng, kata-katamu ini harus diralat kembali. Kalian berkelahi di dalam restoranku, mana bisa dikatakan aku banyak campur urusan orang? Barang rusak bisa diganti jiwa manusia masakah bisa dibeli? Kalau sampai membunuh orang, kalian bisa tinggal pergi mencawat ekor, urusan justru bakal menjadi tanggung jawab kami bukan sembelari bicara, langkah kakinya mendadak dipercepat semakin dekat. Mendadak ia mendesak masuk ke tengah gelanggang pertempuran. Sebagai kawakan Kango Wukikian ia menduga kakek tua ini tentu bukan sembelarang orang. Baru saja dia hendak bertanya, belum lagi sempat bersuara orang sudah turun tangan. Kebetulan saat itu N.I.O. Bok sedang melayangkan kepalanya memukul ke arah Lu Subi, sementara Lu Subi sepenuh tenaga dan tumplek seluruh perhatiannya membantu Song Teng Xiao untuk membendung rangsakan kikiannya yang hebat, maka pukulan N.I.O. Bok kelihatannya bakal menghancurkan tulang pundaknya, untunglah kakek tua itu mendadak mendesak maju ke tengah arna pertempuran. Dengan enteng ia mendorong badan Lu Subi sampai terpental tiga tombak jauhnya. Penaga yang digunakan amat tepat dan lunak, Lu Subi merasa seolah-olah dirinya ditarik ke samping saja. Badannya hanya berputar satu kali lantas berdiri tegak lagi. Kikiannya menjadi amat terkejut, lekas ia berseru, N.I.O. Bok tahan belum lenyap suaranya, tahu-tahu N.I.O. Bok sudah terpental jatuh terjengkang dengan kaki tangan menghadap ke langit. Dan suara belang yang keras itu adalah lantaran badannya terbanting keras di tanah berbatu. Saking kejutnya, tanpa hiraukan apakah N.I.O. Bok terluka atau tidak, tanpa pikir tangan Kikiannya segera meraih ke depan, ia mencengkeram ke pipa cangklong si kakek. Terdengarlah kakek tua itu berkata tertawa, Kilosian Sing, apakah kau pun suka menghisap rokok? Mengandala wekang Kikiannya, cengkeramannya itu dapat meremukan batu cadas, sangkanya pipa cangklong orang tentu dapat dicengkeram patah menjadi dua, di luar dugaan, terasa telapak tangannya panas dan segulung tenaga menerjang kuat telapak tangannya pula, tanpa kuasa jari-jarinya menjadi lemas dan kendor tidak kuasa memegangi pipa cangklong JTU lebih lanjut. Dengan gebrak percobaan ini baru Kikiannya insyaf bahwa wekang orang kiranya tidak lebih asor dari dirinya. Mendadak teringat oleh Kikiannya seseorang, Cepatia bertanya, bukankah kau adalah hian kakek pi tantek tai tan losian sing? Ternyata pipa cangklong milik tantek tai ini adalah barang pusaka, luarnya kelihatan seperti terbuat dari kayu, bahwasannya terbuat dari tembaga hijau yang dicampur dengan hian tiat. Hian tiat merupakan logam yang jarang terdapat, bobotnya juga puluhan kali lebih berat dari besi biasa. Pernah suatu ketika tantek tai minum arak dengan beberapa teman, saking banyak menenggak air kata-kata timbulah hasratnya mendemonstrasikan ilmu silatnya dengan menggunakan pipa cangklongnya itu, sekali ketuk batu sebesar gantang kena dipukul sampai pecah berhamburan, maka sejak itu ia mendapat julukan yang kan kepi. Tantek tai tertawa ngakak, Ujarnya, nama busuk hanya menusuk pendengaran saja, aku orang syitan amat berkecil hati. Nama besar Kilosian Singh sudah lama ku kagumi. Kali ini sudi berkunjung ke restoran kami, harap maaf akan penyambutan dan pelayanan yang tidak sempurna. Entah kenapa Kilosian Singh mempersulit kedua tamu ini, sudikah pandang muka tuaku ini, bikin selesai saja sampai di sini. Enak benar kau membuka mulut demikian batin kikian ya, sambil mengerutkan alis ya berkata, soal ini sulit dijelaskan, sebetulnya demi gengsi dan muka tanlung hiong aku harus menyudahi sampai di sini saja. Tapi amat kebetulan hari ini kami memergoki kedua orang ini, kalau urusan dibikin selesai begini saja, kelak mungkin tiada kesempatan membuat penyelesaian. Maka maaf kami tidak bisa turuti kemauanmu. Kata Tantek Tai tawar, Kilosian Singh tidak sudi memberi muka kepadaku, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan aku tidak suka memberi muka, kata kikian ya. Tapi Tantek Tai segera mengulapkan tangannya, ujarnya, sudah tidak perlu banyak bicara tanpa perdulikan orang. Yang segera ia berpaling dan berkata kepada Song Teng Xiao, harap tanya, saudara pernah apa dengan Song Siplun? Beliau adalah ayahku almarhum sahut Song Teng Xiao. Tantek Tai bergelak tertawa, ujarnya, tak heran cuwi. Hang kiam hoatmu sudah begitu mahir, ternyata benar putra Song Siplun adanya. Jadi kau inilah Song Teng Xiao yang angkat nama sejajar dengan Benggo Ancao dari Xiao Kim Juan? Benar, jadi Tan Loh Sian Singh adalah kenalan lama ayah almarhum tanya Song Teng Xiao.